kita hari ini. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena berkat atas limpan rahmat atau beserta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yang insya Allah setiap tahun akan kita adakan, yaitu pelatihan PKM untuk lebih memotivasi mahasiswa kita agar kreatif dalam menulis juga. Bapak-Ibu yang saya hormati, tidak panjang kata yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan Kepanitiaan untuk pelatihan PKM hari ini, karena sudah koordinasi yang cukup bagus untuk bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah ucapan terima kasih juga kepada Pak Rektor dan jajaran Rektorat yang selalu men-support kegiatan BK kita, yang tadinya kita, ruang ikutnya hanya untuk BK BUMUS awalnya, karena kita pengennya lebih intens ke mahasiswa kita, tapi Pak Rektor sangat mengapresiasi setiap kegiatan kita ini, hendaknya memang bisa diikuti semua prodi. Dan kita di sini ada 16 prodi BUMUS yang sudah bergabung, dan mohon maaf mungkin nanti di waktu acara mungkin banyak yang bergabung, karena ternyata pada pagi hari ini, ini juga berbenturan BUMUS dengan Pak Rektor yang sedang memberikan sambutan setiap kegiatan hari Senin lagi ini, kita ada mengaji bersama BUMUS. Jadi nggak pun, mungkin nanti Pak Rektor ini sambil mengaji bersama dengan sivitas akademika di luar Zoom kita ini. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Budekan, yang selalu mengapresiasi kegiatan kita juga, beliau ini selalu men-support kegiatan BK, sehingga kita berani untuk bisa lebih berinovasi lagi. Terima kasih ya Budekan. Kemudian terima kasih juga kepada BUMUS, karena selalu memberikan super juga bantuan dan mengarahkan kami, terutama untuk BKD UNUBI ini. Tanpa beliau ini mungkin kita pengennya excited, ini kita meniru dari BUMUS. Terima kasih ya BUMUS. Semoga selalu, silatirahmi ini selalu terjalin. Amin, amin, amin. Amin, maturnuh. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Miftahul Ilmi dan Mas Nurmega, sudah berkenan meluangkan waktunya, bisa bertatap mayat dengan kita. Ya nantinya harapan kita ini bisa memotivasi semua mahasiswa di Unggiri untuk bisa kreatif dan inovatif dalam PKM khususnya. Kemudian yang terakhir, harapan kami di Prodi BK, ini nantinya seperti ini BUMUS. Jadi kegiatan pelatihan ini nantinya, kita berharap, dan mohon bantuannya juga dari BUMUS, dan mungkin Mas Miftahul Ilmi dan Mas Nurmega, jadi tanggal 25-26 ini kan kita harus mengupload proposal BKN kita ke Simbel Mawa. Jadi di Prodi BK kemarin ada hampir 33 proposal yang sudah masuk di kami. Hanya saja kita seleksi, kita seleksi di Prodi, ini hanya ada 12 proposal yang kami anggap layak untuk diteruskan, seperti itu BUMUS. Mungkin nanti kami mohon dengan sangat bantuannya juga dari Mas Ilmi dan Mas Nurmega juga, sekaligus BUMUS, untuk bisa memberikan pendampingan dan mereview proposal anak-anak kami, 12 proposal itu, untuk bisa nantinya kita upload di Simbel Mawa. Seperti itu BUMUS harapan kami dari kegiatan PKM kita pada pagi hari ini. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan permohon maaf juga karena tadi ada kepiruan sedikit ya, terkait susunan acara pada pagi hari ini, kita maklumi karena kita menginginkan mahasiswa BUMUS yang lebih banyak intens untuk kegiatan-kegiatan kita di Prodi, biar mereka juga belajar sekaligus berkarya juga lah untuk kegiatan-kegiatan di Prodi kita. Mungkin itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Buzeti, terima kasih atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan yang ketiga, sambutan dari Ibu Dekan FKIP kepada Ibu Astri Cenggara Sekali, MPD, waktu dan tempat kami tersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar ya. Udah Ibu. Oke, mohon maaf ya, agak berisik ini karena masih di stasiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kiai M. Jauharul Ma'arif MPDI, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojan Goro. Yang terhormat, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Ritwan Hamali LCMA, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, dan Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Dr. Iva Khoyriyah Lindrum SEMM. Setelah tak lupa, Bapak Ibu Narasumber, Dr. Musli Hati SAG MPD, beliau adalah Ketua Jurusan BK Universitas Malang. Selamat pagi, Ibu Mus. Selamat pagi, Ibu Astrid, sehat selalu Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian, selamat pagi, Pak Iqbal, Pak Iqbal Tawakal MPD, beliau adalah dosen, bimbingan konseling Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojan Goro. Selamat pagi. Pagi Pak Iqbal. Selamat pagi, Ibu, semangat. Semangat, ya. Tugasnya, A-nya Pak Iqbal sudah selesai, jadi Pak Iqbal semangat sekali. Ya, tenang, Bu. Selamat pagi juga, Ibu Kaprodi BK, Bu Zetino Vitasari MPD. Tadi saya lihat ini ya, semangat paginya luar biasa sekali untuk memotivasi kita semua. Dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen BK, serta tamu undangan dosen, Kaprodi BK dan Segenap Sivitas Akademika, serta yang saya sayangi dan saya banggakan, Mahasiswa BK, peserta webinar pada hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, juga kesehatan kepada kita, sehingga dapat bertemu secara online ya, masih secara online dalam kesempatan webinar nasional, yang temanya ini adalah Generate Creative Ideas and Structure PKM. Ini kalau saya mengartikan, berarti menghasilkan ide kreatif dan struktur PKM gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tak lupa, selamat serta salam, kita haturkan untuk baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Sebelumnya, saya mau menyapa dulu ini, selamat pagi dan selamat datang kembali, Bu Dr. Muslihati ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Zeti, beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah ketemu sama Bu Mus gitu, walaupun beberapa waktu yang selalu, saya diberi kesempatan untuk datang secara langsung ke UM, tapi Bu Mus belum nih datang ke Unung. Ini mungkin main kesempatan ya Bu Mus ya. Amin, semoga suatu saat Ibu bisa main ke Tanah Angling Darmo. Terima kasih, kami tunggu-tunggu. Ini ilmu yang diberikan Bu Mus ini sangat bermanfaat sekali, sehingga nanti teman-teman saya harapkan dapat mengambil ilmu sebanyak-banyak dari beliau. Kebetulan ini Bu Mus juga membawa Mas Miftahul Ilmi dan Mas Nur Mega. Selamat pagi, Mas. Bu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Anak-anakku, mahasiswa, dan peserta webinar pada pagi hari ini, perlu diketahui bahwa beliau-beliau ini narasumber kita adalah orang-orang hebat pada bidangnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa memang kita sudah tiga tahun Unung Giri berjalan ini mengikuti program PKM. Pada selama dua tahun sebelumnya, karena ini tahun ketiga, tahun pertama Alhamdulillah lolos satu proposal tiap tahunnya. Kalau tahun pertama Alhamdulillah Pak Iqbal menjadi dosen pemimbing PKM yang proposalnya berhasil lolos dan didanai. Sedangkan untuk tahun kedua kemarin, yang sudah memberikan materi juga di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah Bu Pelangi, beliau juga dosen pembimbing yang mahasiswanya proposalnya lolos. Begitu pula dengan Bu Mus yang luar biasa hebatnya, beliau di tengah kesibukannya menjadi ketua jurusan, beliau berhasil membawa mahasiswa hingga menjadi pemenang dan masuk dalam finalis PEMNAS 2020 dan 2021. Ini luar biasa sekali. Ini tadi di mana di antaranya juga sudah berada di tengah-tengah kami, tadi sudah teman-teman menyapa juga dengan teman-teman mahasiswa, yaitu adalah Mas Miftaul Ermi dan Mas Miftaul Ermi. Tentunya yang nantinya pasti akan sharing banyak hal pengalaman pada kita semua ya, tentunya kepada mahasiswa yang pejuang PKM tentunya. Baik Bapak-Ibu peserta webinar, pada hari ini anak-anakku seluruh mahasiswa, pejuang PKM, kegiatan dan acara ini pastilah sangat penting bagi kita semua. Tentunya kegiatan ini adalah satu bentuk dukungan dari prodi, fakultas, dan universitas dalam mengembangkan potensi dan prestasi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Jadi mari kita pergunakan waktu dan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau sehingga ilmu yang kita dapat di hari ini akan bermanfaat di kemudian hari baik untuk kita maupun untuk orang lain nantinya. Jadi pesan saya beberapa waktu yang lalu di pendidikan matematika juga melakukan pelatihan PKM, hal yang sama pula, hanya lingkup prodi, tapi Alhamdulillah untuk kegiatan PKM ini diapresiasi oleh Bapak Rektor sehingga untuk seluruh mahasiswa di ungu diri dihimbau untuk mengikuti juga. Jadi mari jangan dijadikan pekan PKM tahun ini hanya untuk menggugurkan tanggung jawab mahasiswa saja, namun menjadi salah satu tujuan prestasi yang ingin dan harus mahasiswa raih karena nilai dari diri kita itu kita sendiri yang menentukannya. Begitu saya rasa kalau promosinya PMB mungkin saya boleh menambahkan ya, mungkin ada pemateri yang, oh pemateri, ada peserta yang dari luar Unogiri seperti yang disampaikan oleh Bu Zetit tadi, bahwa kita Unogiri itu ada 18 prodi, dua prodi pasca satjana untuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, selain ada prodi BK juga ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Jadi Alhamdulillah ini kita sudah buka gelombang dua gitu, mau ngga disebarluaskan gitu, jika ingin bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Unogiri. Saya rasa cukup tanpa perlu berpanjang kata, sepertinya ini juga anak-anak sudah tidak sabar untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dekan, sudah berkenan memberikan sambutan. Dilanjutkan sambutan yang keempat akan diampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Sulawadatul Ulama Sunan Kiri Bojanegoran. Terhormat, Bapak Haji Nama Jawabatul Ulama Ari PDI, waktu dan tempat, silahkan. Cek sound Mbak Wilda, suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita hormati bersama para narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Dr. Muslihati MPD, dari Kacur BKFIP Universitas Negeri Malang. Selamat pagi, Bu Muslihati. Yang beliau pada pagi hari ini bersama dengan tim yang luar biasa, finalis dan juara BIMNAS 2020, Mas Miftahul Ilmi, dan Mas Lomba ini ya, Nur Mega Aris Saputra, serta narasumber dari internal, Pak Muhammad Iqbal Tawakal. Yang saya hormati para pejabat struktural dilakukan ulusan dari Ibu Zunikoro, para Wakil Rektor, Ibu Dekan RKIP, Ibu Kaprodi BK, beserta jasarannya, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu, karena nanti lagi ini ada kegiatan yang lain, yaitu memberangkatkan tim Unu Kiri ke pada kesempatan ini, yang telah berkontribusi sehingga kesempatannya ya, Bu Ulfina bersama kawan-kawan, juga terima kasih yang sesuai-sesuanya kepada peranan sumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Bu Dr. Muslihati dan timnya, serta Pak Iqbal Tawakal. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang sesuai-sesuanya apabila ada kekurangan di sana-sini. Bapak-Ibu yang saya hormati, memang betul, apa yang disampaikan oleh Kepua Panitia maupun Budi Kan Buka Prodi, bahwa awalnya kegiatan ini adalah kegiatan internal di Prodi BK, tapi mengingat, satu, bahwa kegiatan pelatihan ini begitu penting, terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa menghasilkan ide-ide untuk penelitian, bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, narasumber kita pada pagi hari ini juga sangat luar biasa. Bu Muslihati dan timnya ini sangat luar biasa. Karena itu, terima kasih pada Bu Muslihati yang telah beberapa kali mempersamai Prodi-Prodi di perubahan kita ini, di Umum Kiri. Kemudian yang ketiga, memang kita berharap bahwa jika suatu Prodi mengadakan suatu kegiatan, kita berharap kegiatan itu juga terbuka untuk Prodi-Prodi yang lain. Akan tetapi tentunya, misalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi, mau fokus ada pembimbingan, taruhlah pembimbingannya nanti khusus untuk Prodi BK, tetapi sharing ilmunya ini bisa untuk semua Prodi. Harapannya demikian. Kita berharap dengan semangat berbagi ini, kita juga akan di anugerai oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Karena kita tahu bahwa siapa yang berbagi, maka juga akan diberi oleh Allah SWT. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu pula, termasuk diantaranya adalah berbagi ilmu ketika narasumber atau Prodi mengadakan suatu kegiatan bisa diikuti oleh Prodi-Prodi yang lain, ini termasuk berbagi ilmu. Kita berharap Prodi, dengan berbagi ilmu, kita juga akan diberi anugerah oleh Allah SWT. Dan yang kedua, bahwa semakin banyak yang bisa mengakses kegiatan ini, semakin banyak yang mengikuti kegiatan ini, akan semakin baik. khusus untuk berbagi kita ini pada khususnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, kemudian dari kegiatan ini kami berharap satu, nanti mahasiswa-mahasiswi kita memiliki ide-ide kreatif tentang apa yang mau diangkat ke dalam PKM. Dan harapannya tadi, tadi Budekan menutup sambutannya dengan luar biasa ya. Jadi, PKM kali ini jangan hanya sekedar untuk mengugurkan kewajibannya. Akan tetapi, semangatlah kita berusaha bagaimana agar kita bisa berprestasi, kita bisa berbicara sampai tingkat pasirah. Ini semangat yang luar biasa dari Budekan, semoga ditangkap oleh Bapak-Ibu Dekan yang lain di Pulau Kiri, ditangkap juga oleh para Kaprodi, Sekprodi, dan jajarannya. Para dosen juga bersemangat untuk membimbing mahasiswa. Karena dari kegiatan ini, ketika nanti kita berhasil, akan banyak poin yang bisa kita dapatkan. Poin secara pribadi oleh mahasiswa, poin bagi dosen, poin bagi prodi, poin bagi fakultas, poin bagi perbandingan kita. Semakin banyak poin, akan semakin mudah nanti ketika kita mau agritasi. Karena saya tahu bahwa prodi-prodi di FKIP khususnya, prodi BK dan lain-lain ini, sekarang sedang berupaya untuk bagaimana agar agritasi prodi-nya meningkat dari C menjadi B. Nah, itu tentu perlu banyak poin. Poin dari kegiatan kemahasiswaan, poin kolaborasi penelitian dosen mahasiswa, dan banyak poin yang lain. Dengan banyak poin yang kita dapatkan dari berbagai bidang, tentunya nanti kita akan semakin mudah dalam melaksanakan agritasi. Jadi, kita berharap prodi-prodi di perbandingan kita ini meningkat agritasinya, yang sekarang sudah mencapai agritasi A, kita berharap bisa mempertahankan. Kemudian yang agritasinya B, bisa meningkat menjadi A, menjadi unggul. Kemudian yang masih C, bisa menjadi B. Harapannya demikian. Demikian yang bisa saya lampaikan pada kesempatan ini, selamat mengikuti kegiatan, dan untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kegiatan ini, ikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah nanti, saudara akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan memiliki kemampuan bagaimana menggali ide-ide kreatif untuk dituangkan menjadi proposal PKM yang berkualitas. Dan insya Allah kita berharap kali ini banyak proposal PKM dari mahasiswa-mahasiswi kita yang bisa lolos tingkat nasional. Demikian, wabillahi tawabu al-hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor yang sudah mereka sambungkan pada acara kita hari ini. Struktur acara pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, dilanjutkan pada acara ini. Acara ini yang pertama, pemateri kita pada pagi hari ini, saya Bapak Mati Baltawakal dari dosen BK Ulu Giri yang akan mengangkat tema, memunculkan ide kreatif dalam penyusunan PKM lima bidang. Selanjutnya, dilanjutkan kepada pemateri yang kedua kita, pemateri yang tak kalah luar biasa, Ibu Dr. Muslihati SAG MPD yang pada pagi hari ini membawa dua mahasiswa yang Ibu Muslihati katakan bintang 9 tadi, Mas Miftahul Ilmi dan Mas Mega Ari. Selamat pagi, Mas Miftahul Ilmi dan Mas Mega, Ibu Muslihati. Selamat pagi, Ibu. Setelah acara inti, akan ada sesi tanya-jawab. Perlu saya tekankan bahwa pada sesi tanya-jawab ini ada lima penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize. Acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa. Oke, bisa kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Monggo, Bapak-Ibu dosen, Ibu pemateri, Bapak-pemateri, Bapak rektor, bisa on cam, seluruh beserta webinar, bisa on cam. Oke, sudah ya Mbak MC? Itu, Hilda. Selat kedua, satu, dua, tiga. Selat berikutnya, satu, dua, tiga. Selanjutnya, 1, 2, 3 Terima kasih Bapak Ibu dosen, seluruh beserta webinar, dan Bapak Ibu pemateri sudah berkenan on cam untuk foto bersama Dilanjutkan memasuki acara inti, acara yang pertama akan disampaikan oleh Bapak dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Kepada Bapak Muhammad Iqbal Tawakal MPD, sepenuhnya saya persilahkan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Pusinokoro Bapak G.I. Haji M. Johorul Ma'arif MPDI Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Kedua Perhitungan Hambali LCMA Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Yogi Prana Eja LCMA Dan yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak G.I. Haji Kedua Pusinokoro PMHI Dan yang saya hormati Wakil Rektor 4 Ibu Wajah Dr. Iva Hoi Rianikrum S.A.M.M. Dan yang saya hormati Ibu Dekat FKIP Ibu Asbita Desaari Dan Ibu Jati Navita Desaari Selamat Ibu ya Ibu Jati sama Bu Asbita Yang luar biasa Tidak alah luar biasanya Ini idola saya nih Ibu Mus Ibu Dr. Muslihati S.A.G.M.P.G Selamat pagi Ibu Selamat pagi Pak Iqbal Assalamualaikum 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 Ini saya ingin berguru dari Oh aduh Boten Sama-sama belajar ini Dan ini Mas Miftahul Ilmi Selamat pagi Dan Mas Norwega Selamat pagi Mas Minta ilmunya Mas ini nanti Bagaimana cara lolos di PIMNAS Ini jawara-jawaranya UM ini Pak Iqbal Luar biasa Ibu Baik di eventnya PKM Maupun di event-event lomba internasional yang lain Luar biasa Saya ingin Apa ya Berbagi ilmu yang Saya punya Ibu nanti Kalau memang ada yang kurang Mohon digantung Untuk menambahkan Karena Sami-sami belajar Bapak Ini berproses bersama Karena ini saya baru pertama kali Membimbing Dan baru pertama kali Meloloskan Bukan melolosan Ya karena Anaknya pinter Dan saya kebetulan Hanya jadi pembimbingnya saja Kemarin Nonsewu Kemarin lolos PIMNAS Bapak Yang pertama kali 2020 Oh Alhamdulillah Bukan PIMNAS Ibu Hanya pendanaan saja Oh didanai Oh geng 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 Karena kemarin itu ada Corona pertama kali 2019 itu ada Pemangkasan Bahkan Anggaran yang Ditentukan itu Banyak yang kepotong juga Terus Mau Terjun di sekolah Juga Tidak Tidak bisa Karena sekolahnya tutup Ibu 2020 Itu Kemarin Kita Ini Nanti saya minta Ilmu dari Bumus Dan Mas Dan Mas Mega Bagaimana Bagaimana Cara Untuk lolos PIMNAS Ini saya coba Cepet dulu Sudah kelihatan CPT-nya Sudah kelihatan Belum Mumpung Bapak Mohon izin Bumus 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 Untuk presentasi Dulu Nanti Diarahkan Siap Ibu Yang pertama Bagaimana Kita mencari Ide Itu Walau Mas Ilmi Sudah Seringkali Mencari Ide Bagaimana Cara Apa ya Memberikan Sesuatu Hal Yang Baik Dalam Memberikan Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Seperti Apa Bagaimana Mencari Ide Mencari Ide Itu Sebenarnya Mudah Apa Sulit Mudah Apa Sulit Mas Ilmi Sambil Cangkruan Gak Bumus Mas Ilmi Mas Ilmi Iya Pak Cara Mencari Ide Itu Mudah Apa Sulit Mas Mudah Kalau Sudah Terbiasa Mungkin Pak Karena Ini Pak Dari Fenomena Di Sekitar Itu Juga Bisa Dibuat Ide Semuanya Jadi Mudah Itu Karena Kalau Kita Sudah Terbiasa Kalau Kita Belum Terbiasa Mencari Ide Itu Sangat Ini Sumber Referensi Yang Nanti Saya Sampaikan Pekan 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 Medali Pekan 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 Coba Untuk Sampaikan Yang Pertama Ini Yang Namanya Kreatif Itu Kadang Sesuatu Pemandangan Orang Itu Kalau Orang Kreatif Suatu Bentuk Apapun Itu Akan Menjadi Inspirasi Kreatif Seperti Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Dipikirkan Orang Dia Bisa Bisa Memikirkan Kira 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 Bisa Jadi Apa Seperti Itu Kreatif Is More Than Just Behaving Different Ini Careless Migos And MSD 2020 Selanjutnya Ini Yang Disampaikan Nasi Ilmu Tadi Bagaimana Mencari Atau Menjadi Orang Yang Kreatif Dalam PKM Menumbukannya Seperti Apa Apa Itu Kreatif Kita Bagaimana Itu Kita Menjadi Orang Yang Kreatif Yang Pertama Nah Membuat Yang Abstrak Menjadi Konkret Kadang Seseorang Itu Sulit Untuk Memahami Sesuatu Hal Yang Abstrak Itu Sulit Sekali Untuk Memahami Bagaimana Bisa Menjadi Hal Yang Konkret Yang Bisa Dihetahui Nah Akhirnya Menggerakkan Seluruh Elemen Masyarakat Menggerakkan Seluruh Seluruh Elemen Masyarakat Ini Adalah Kreatifitas Dalam PKM Bagaimana Masyarakat Itu Seluruh Elemen Bisa Bergara Yang Kedua Membuat Proses Lama Menjadi Singkat Kalau Sesuatu Hal Seperti Apa Kalau Kita Mau Seperti Kita Mau Berangkat Ke Kampus Kalau Kita Naik Seperti Lama Bagaimana Itu Bisa Menjadi Lebih Singkat Nah Itu Adalah Ide Bagaimana Itu Memberikan Keefektifan Dari Waktu Selanjutnya Membuat Yang Mahal Menjadi Murah Kalau Sekarang Itu Yang Membuat Mahal Menjadi Murah Itu Apa Fenomena Sekarang Apa Mbak Hilda Apa Apa Fenomena Sekarang Itu Fenomena Sekarang Itu Yang Mahal Menjadi Murah Itu Apa Yang Mahal Menjadi Murah Ini Mungkin Penggunaan Penggunaan Berbagai Media Yang Sekarang Ini Sudah Menjadi Digital Misalnya Yang Seperti Penggunaan All Shop Ataupun Marketplace Lainnya Sesuatu Yang Mahal Ketika Kita Mau Ke Apa Namanya Ke Jualan Jualan Kan Kadang Ada Sewa Toko Juga Itu Bagaimana Kita Lebih Efektif Kalau Sewa Toko Atau Kita Memasukkan Barang Yang Disualayan Itu Karena Gaji Karyawan Terus Itu Sekarang Karena Adanya Marketplace Malah Sekarang Itu Yang Jaga Pasar Saja Itu Sambat Bahasa Ini Online Online Ini Malah Murah Seperti Itu Kalau Bahasa Jualan Seperti Itu Mas Ilmi Terus Selanjutnya Unik Bukan Aneh Suatu Hal Hal Itu Unik Tetapi Bukan Aneh Selanjutnya Membuat Aktivitas Banyak Gerak Menjadi Santai Ini Sama Dengan Seperti Itu Aktivitas Yang Dulu Itu Pergi Ke Pasar Sekarang Tidak Usah Pergi Ke Pasar Adanya Apa Apa Namanya Grab Adanya Apalagi Go Mas Mas Kira Kira-Kira Kalau Merubah Yang Rumit Menjadi Mudah Contohnya Apa Sesuatu Hal Yang Rumit Menjadi Mudah Hal Yang Rumit Menjadi Mudah Ini Karena Sering Sering Itu Kenapa Mas Ilmi Yang Ditanya Terus Karena Mas Ilmi Katanya Bisa Karena Terbiasa Hal Yang Rumit Menjadi Mudah Misalnya Ini Pak Ketika Kita Dulu Mencari Referensi Kita Harus Keper Perstakaan Dan Sebagainya Sekarang Bisa Mengaksesnya Mengalui Google School Dan Sebagainya Betul Sekali Sekarang Bahkan Kita Pelayanan Pajak Pun Seperti Itu Mas Ilmi Kita Tinggal Akses Kita Laporan Pajak Laporan Apapun Kita Sudah Menggunakan Online Bahkan Pak Jokowi PNS Semua Akan Digantikan Oleh Apa Namanya Semua Berbasis Robotik Berbasis Dengan Sistem Seperti Itu Nah Besok PNS PNS Itu Sudah Tidak 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 Banyak Lagi Karena Semua Sudah Dengan Adanya Sistem Apa Namanya Dengan Dokumentasi Dokumen Itu Lebih Cepat Tidak Usah Ngetik Lagi Ketika Ada Pelaporan Dan Apapun Itu Semakin Dimudahkan Bagaimana Atau Cara Membuatkan Seperti Itu Adalah Ide-ide Kreatif Seperti Itu Selanjutnya Menambahkan Nilai Guna Pada Barang Atau Sistem Nilai Guna Sesuatu Barang Yang Tidak Berguna Menjadi Berguna Dan Gunanya Yang Ditemukan Hanya Satu Bisa Digunakan Tetapi Ini Multifungsi Seperti Itu Mas Ilmi Mungkin Mas Ilmi Juga Bisa Memberikan Contoh Nilai Guna Pada Barang Yang Mana Menambah Nilai Guna Pada Sistem Pada Barang Kalau Itu Menurut Saya Contohnya Itu Ini Menurut Saya Contohnya Itu Yang Di Sekililing Kita Bicara Saja Dengan HP Dulu HP Itu Sebelum Adanya Android HP Itu Masih Belum Secanggih Sekarang Ini Namun Karena Adanya Perkembangan Zaman Adanya Perkembangan Teknologi Sehingga HP Yang Dulunya Itu Belum Secanggih Sekarang Sekarang Dapat Canggih Padahal Fungsinya Tetap Sama Barang Tetap Sama Barang Tetap HP Nah Itu Menurut Saya Menambah Nilai Guna Pada Barang HP Itu Seperti Lagi Satu Pak Iqbal Ada Satu Lagi Yang Tahun 2020 Kemarin Dapat Mas Posternya Mas Mangga Yang Mangga Podang Mangga Podang Kalau Mangga Podang Itu Mengukur Jarak Tempuh Tercepat Untuk Mencapai Sebuah Titik Wilayah Itu Nah Itu Pak Jadi Kemarin Tahun 2020 Itu PKM RSH PKM Riset Sosial Himaniora Bidang Manajemen Pemasaran Tapi Pemasarannya Mangga Podang Masuk Timnas Hanya Untuk Yang Presentasi Belum Peroleh Medali Medalinya Diperoleh Dari Poster Mas Ilmi Itu Juga Apa Menambah Saya Rasa Itu Menambah Value Dari Sebuah Barang Jadi HP Yang Tadinya Kita Manfaatkan Hanya Untuk Komunikasi Kita Tambah Dengan Sebuah Bisa Berpotensi Untuk Memiliki Aplikasi Yang Bisa Memperdiksikan Jarak Tempuk Satu Apa Distribusi Pemasaran Begitu Dan Itu Bisa Mengurangi Resiko Pembusukan Pada Komoditi Makanan Atau Komoditi Yang Komoditas Yang dijual Di satu Wilayah Daerah Tertentu Nah Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Sebenarnya Di Bonyodengoro Kebetulan Waktu itu Yang Membangkan Anak-anak itu Dikediri Dikediri Di kediri Yang Anak-anak UM Saya Tahu Jurusan Jurusan Matematika Soalnya Penghitungannya Jaraknya Itu Pake Algoritma Pake Algoritma Algoritma Itu Komoditas Yang Dikaji Itu Adalah Mangga Podang Sebagai Komoditas Unggulan Dari Kediri Jadi Memang Potensi-potensi Daerah Itu Luar Biasa Untuk Bisa Kita Angkat Dalam PKM Ini Saya Nyelah Tadi Karena Ingat Mangga Podang Seharusnya Seperti Ini Saya Bisa Diberikan Masukan Ini Seperti Ini Karena Saya Masih Belajar Bersama Bahkan Kemarin Seperti Ini Kalau Tidak Salah Di PKM Itu Kemarin Ada Judul Apa Ya Namanya Di Jembatan Itu Tidak Ada Lampunya Akhirnya Ada Mahasiswa Yang Memberikan Ide Bagaimana Cara Memberikan Penerangan Di Jembatan Tersebut Karena Sering Ada Kecelakaan Akhirnya Dari Mahasiswa Itu Ide Kreatifnya Memberikan Penerangan Menggunakan Tenaga Surya Itu Nah Itu Kemarin Lolos Nah Seperti Itu Bukan hal Yang Sepel Tetapi Banyak Orang Yang Tidak Tidak Tau Betul Betul Bapak Karena Ini Sebenarnya Karena Mumpung Gayut Dengan Pak Iqbal Materinya Materinya Tidak Tidak Pek PKM Itu Tidak Hanya Berkitar Tentang Kreativitas Dan Inovasi Tapi Kebermanfaatan Nah Itu Jadi Kuncinya Tiga Itu Kreativitas Inovasi Dan Kebermanfaatan Jika Jika ada Tiga Hal Itu Maka Itu Akan Menambah Poin Untuk Bisa Dinilai Layak Masuk Didanai Nanti Ketika Didanai Ada Luaran-luaran Yang harus Dicapai Kualitas-kualitas Luarannya Nah Inilah Yang kemudian Menjadi Password Untuk Masuk Kepi Menas Begitu Bapak Jadi Kebermanfaatan Itu Yang lebih Diutama Oke Kebermanfaatan Itu Apa Manfaatnya Kebermanfaatannya Itu Nanti Ngacunya Kepada SDG Yang 17 Itu Bapak Jadi Apakah Nanti Saya juga Akan Menyampaikan Dalam Paparan Saya Nanti Ditambahkan Oleh Bumus Berkait Paparan Saya Nanti Kolaborasi Gitu Ibu Gini Teman-teman Berarti Kreativitas Itu Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Kreatif Yang Bisa Memberikan Manfaat Yang Belum Difikirkan Oleh Orang Lain Jadi Pemikiran Seperti Itu Seperti Halnya Sesuatu Hal yang Diperkirakan Atau Dilihat Hanya Barang Sepilih Katakan Seperti Bekas Bungkus Minyak Goreng Itu Kan Kebanyakan Orang-orang Dibakar Alangkah Baiknya Kalau Dibuatkan Polybag Atau Bokas Apa Namanya Air Minum Kemasan Itu Kan Bisa Digunakan Untuk Polport Nah Itu Banyak Sekali Dari Masyarakat Yang Tidak Memanfaatkan Seperti Itu Nah Itu Kebermanfaatannya Seperti Apa Itu Yang Diutamakan Kelihatannya Seperti Itu Barang-barang Yang Sepele-sepele Itu Yang Masuk Di Itu Lanjutnya Ini Intinya Nah Merealisasikan Sesuatu Yang Tidak Terpikirkan Secara Serius Oleh Seseorang Nah Orang-orang Itu Tidak Berpikir Terkait Barang Itu Tapi Kamu Memikirkan Barang Yang Sepele Ternyata Bisa Menjadi Barang Yang Berharga Seperti Itu Itu Mas Misal Ilmi Betul G G G Pak G G Kalau Saya Panggil Terus Ya akan Keluar Ini Misal Ilmi Mas Dimasuk Disini Terus Mohon Maaf Mas Ilmi Ini Minta Serik Selanjutnya Ini Inovasi Adalah Yang pertama Setelah Kreatif Harus Ada Inovasi Inovasi Adalah Mengenalkan Sesuatu Yang Bersifat Baru Ini Dalam Kampus KPBI Nah Ini Kreatifitas Inovasi Dan Innovation Seperti itu Nah Penemuan Lampu Bizar Pada 1879 Thomas L.P. Edison Nah Thomas L.P. Edison Ini Saya Pernah Dikasih Tahu Sama Seseorang Membaca Sejarah Itu Dan Ditegaskan Sama Teman-teman Itu Bahwa Thomas L.P. Edison Membuat Lampu Pijar Itu Tidak Hanya Satu Kali Percobaan Tetapi Seribu Kali Percobaan Dia Baru Berhasil Tetapi Dengan Kegagalan Itu Dia Akan Menjadi Lebih Baik Dan Lebih Baik Pertama Gagal Seperti Ini Kemarin Dari Teman-teman PKM Ada 80 Gagal Tidak Apa-apa Kita Asah Lagi Kita Pergalam Lagi Bersama Pumus Bersama Mas Ilmi Agar Apa Agar Nanti Bisa PKM Ini Berhasil Sebenarnya Thomas L.P. Edison Beribu Kali Belianya Apa Namanya Memberikan Uji Coba Ternyata Melodak 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 Akhirnya Ini Bisa Menjadi Sebuah Lampu Ini Kebermanfaatan Sampai Sekarang Ini Belum Ada Pengganti Selain Lampu Yang Bisa Menerangkan Apa Mbak Hilda Seperti Itu Lanjut Lanjutnya Strategi Pengumpulan Ide Mungkin Mas Hilmi Juga Sama Seperti Ini Yang Pertama Adanya Survei Bagaimana Kita Mencari Ide Itu Dari Survive Melihat Mengamati Bagaimana Setelah Ada Setelah Dilihat Sudah Diamati Mencari Teman Untuk Diskusi Membuat Fokus Group Diskussion Bagaimana Kita Berdiskusi Dengan Teman Yang Sesuai Dengan Bidangnya Lebih Enak Seperti Itu Kalau Kalau Kita Terkait IT Kita Mau Punya Ide Seperti Apa Nah Itu Untuk Mengaplikasikan Ide Tersebut Harus Bersama Dengan Orang Yang Paham Seperti Mas Hilmi Tadi Terkait Mas Mangga Tadi Dengan Anak PMTK Kalau Mas Hilmi Prodinya Apa Mas Hilmi Saya Bimbingan Konseling BK Tetapi Kolaborasi Dengan Anak Matematika Karena Untuk Mengukur Kalau Saya Bukan Timnya Itu Saya Bukan Beda Lagi Sesuai Dengan Bidangnya Kalau PKM RSA Dianjurkan Sesuai Dengan Bidang Masing Timnya Jadi Ide Itu Dari Anggota Yang Saling Melengkapi Kalau PKM RSA Tapi Di PKM RSA Pun Demikian Namun Kalau PKM PM Itu Dianjurkan Dianjurkan Sesuai Dengan Bidang Masing-masing Tim Tapi Juga Diperbolehkan Jika Tidak Sesuai Dengan Bidang Masing-masing Tim Siap Kalau Saya Juga Memimpin Di KBMI Kompetisi Bisnis Masih Masih Indonesia Itu Itu Harus Ada Dari Prodi-prodi Lain Multidisiplin Seperti Itu Lanjut Brand Strumming Ini Pemikiran Pemikiran Yang Disatukan Disini Selanjutnya Observasi Setelah itu Di-observasi Bagaimana Ini Idenya Sudah Sesuai Apa Belum Sudah Masuk Apa Belum Kira-kira Apa yang Diputukan Harus Di-observasi Dulu Efektif Apa Tidak Harus Di-observasi Dulu Yang Asal Kadang Sudah Membuat Ide Mas Ilmi Ide Saya Seperti Ini Ternyata Sudah Ada Yang Lebih Dahulu Untuk Menerapkan Karena Kita Itu Tidak Pernah Membah Karena Kita Tidak Pernah Mencari Kira-kira Sudah Ada Apa Belum Ternyata Sama Tendrung Seperti Itu Dikatakan Plagiat Padahal Dia Tidak Lihat Tetapi Inisiatif Tetapi Sudah Dipikiran Orang-orang Sebelumnya Dan Lebih Lebih Canggih Daripada Yang Dibuat Saya Nyela Lagi Pak Nyonduko Nyonduko Apa Ini Kebetulan Mas Ilmi Dan Mas Aris Ini Sejak Tahun Berapa Mas Ilmi Bersama-sama Belajar Saya Belajar Mas Isinya Belajar 2017 Ya Mas 2018 2018 Ya Pertama Pertama Mas Ilmi Ini Anu Tiger Apa Kepanjangannya Itu Mas Tradisional Game Corner Nah Ide Tradisional Game Corner Itu Kita Diskusi Bareng Terus Kemudian Itu Adalah Sempalan Dari Riset Saya Terus Kemudian Dikemas Oleh Mahasiswa Dalam Bentuk PK MPM Waktu Itu Lolos Didanai Tapi Belum Lolos Pimnas Mas Aris Juga Begitu Kalau Mas Aris Yang PKMRS Hanya Dari Ide Mas Aris Sendiri Dengan Tim Cyber Bullying Lalu Yang kedua Berikutnya Dilanjutkan Dengan Ide Yang Kihajar Dewan Toro Lalu Kemudian Yang tahun Barusan Itu Dari Diskusi Bareng Tentang Covid Muncullah Ide Begitu Nah Memang Pada Saat Proses Penggalian Ide Itu Gak Masalah Dosen Itu Juga Ikut Ambil Bagian Dalam Mewarnai Bisa Jadi Nanti Ada Kaitannya Dengan Kajian Dosen Sehingga Mungkin Hasil Riset Dosen Bisa Memperkaya Temuan Awal Atau Latar Belakang Yang Disusun Oleh Mahasiswa Itu Seperti Itu Malah Menurut Saya Bisa Take And Give Antara Dosen Dengan Dengan Mahasiswa Pak Iqbal Lalu Kami Sudah Terbiasa Menelusuri Ini Sudah Dipakai Orang Apa Enggak Itu Dengan Beberapa Cara Yang Pertama Dengan Melihat Judul-judul PKM Tahun Sebelumnya Kita Punya Akses Untuk Bisa Melihat Itu Terutama Judul-judul Di bidang Yang Kita Masuk Nah Tahun Ini Kita Mau Bikin Apa Ada Ide Masuknya Kemana RSH Tahun Judul-judul Yang Sudah Didanai Atau Judul-judul Yang Masuk PIMNAS Aja Kalau Yang Didanai Itu Kan Katakanlah Itu Masih Di tahap Awal Tapi Masuk PIMNAS Sudah Teruji Kita Cari Oh Ini Tidak Ada Yang Mirip Kita Lanjut Tapi Tidak Cukup Di situ Pak Biasanya Kami Mencari Kemiripan Ide Itu Dari Google Scholar Yang Terbaru Jadi Kalau Misalnya Sudah Tidak Mau Sama Persis Dengan Orang Lain Harus Ada Sesuatu Yang Benar-benar Baru Memang Karena Namanya Juga Inovatif Begitu Nah Tapi Dari Situ Kita Jadi Memiliki Sumber Kajian-kajian Sebelumnya Yang Bisa Memperkayar Riset Kita Kalau Itu Memang RSH Itu Riset Kalau Usaha Berarti Itu Akan Menjadi Kompetitor Tapi Menjadi Rekam Jejak Katakanlah Begini Sudah Ada Orang Lain Bikin Produk Ini Apa Sesuatu Inovasi Dan Tambahan Yang Bisa Kita Kembangkan Untuk Menghasilkan Satu Temuan Baru Atau Produk Baru Begitu Jadi Setidaknya Dari Dua Jejak Itu Yang Akan Kita Cari Pak Dari PKM Jejak PKM Yang Lama Yang Yang Dari Beberapa Perguruan Tinggi Begitu Dan Yang Kedua Dari Hasil Riset Secara Umum Di Google Scholar Mungkin Bisa Juga Dilihat Kalau Mas Berdua Ini Sudah Lebih Canggih Sain Direk Portar Garuda Mainnya Sudah Seperti Itu Gitu 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 Mas 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 Aris Gitu Ini Sharing Pengalamannya Luar Biasa Berarti Kalau Kita Mencari Di Ada Seperti Itu Dari Teman Teman Mas Kemarin Terbanyakan Itu Dari Benggal Pisang Dibunan Mas Ternyata Benggal Pisang Itu Sudah Banyak Sekali Inovasinya Apa Saya Tanya Gitu Inovasinya Ini Varian Terasa Sudah Kamu Cek Di Mana-mana Ada Kalau Di Bujan Negara Belum Ada Tetapi Di Luar-luar Sudah Ini Kalau Seumpama Yang Ngoreksi Orang Surabaya Di Surabaya Sudah Ada Kira-kira Ada Keterbaruan Mungkin Bisa Diolah Untuk Hal Lain Pak Tidak Harus Kuliner Misalnya Diolah Menjadi Obat Karena Sekarang Itu Salah Satu Primadona PKM Itu Bidang Kesehatan Mas Aris Mas Ilmi Itu Primadonanya Bidang Kesehatan Kayaknya Kemarin Itu Salah Satu Yang Meraih Primnas Itu Saya Masih Ingat Pak Di PKMK Kewirausahaan Itu Kemarin Dapat Medali Apa ya Mas Ilmi Lali Aku Mahasiswa IPB Mengolah Limbah Ikan Tongkol Lalu Ditambah Dengan Kunyit Dan Rempah Apa Begitu Pak Jadi Makanannya Kucing Nah Itu Kan Sekaligus Makanan Hewan Sekaligus Dia memiliki Unsur Obat Herbal Bagi Binatang Nah Itu Inovasi Pak Dan Itu Kemarin Diapresiasi Bahkan Omsetnya Sudah Sampai Sekarang PKMK Tidak Melihat Omset Tidak Sekedar Omset Mas Ilmi Sepertinya Tapi Kajian Ilmiah Terhadap Kesehatan Hewan Nah Itu Dari Kedokteran Hewan Kajian Kedokteran Hewan Bagus Itu Kemarin Kalau Dapat Perak Atau Mas Ketika Presentasi Sangat Diapresiasi Oleh Para Reviewer Saya Nyalah Terus Ini Saya Lebih Suka Diselah Ini Saya Niat Belajar Dari Bungus Diselah Seperti Itu Menjadi Masukan Dari Saya Agar Nanti Ketika Kita Bersama Mahasiswa Itu Tidak Hanya Sebatas Lolos Pendanaan Saya Bagaimana Kita Itu Bisa Seperti Teman-teman Masih Ilmi Dan Bumbus Bisa Mengantarkan Mahasiswa Itu Sampai Ke Pimnas Seperti Itu Bumbus Bumbus Jadi Hanya Hanya Seperti Ada Komunikasi Dari Ibu Jadi Arah Jadi Teman-teman Mahasiswa Juga Tau Bahwa Bagaimana Teknik Lolos Bimnas Seperti Itu Bagaimana Kita Lebih Kreatif Dari Hanya Kulinar Saja Menjadi Obat Kebanyakan Kalau Di Jawa Itu Rata-rata BKBMI Mampun PKM Ini Kebanyakan Kulinar Orang Jawa Itu Kebanyak Makanan Makanan Kulinar Kulinernya Itu Lebih Lebih Banyak Sekali Bagaimana Kita Dari Kulinar Sesuatu Hal Yang Hanya Bisa Jadi Makanan Tetapi Bagaimana Bisa Menjadi Poin Plus Lagi Jadi Obat Seperti Itu Selanjutnya Nah Satunya Harus Ada Buat Buku Ide Kalau Kita Mempunyai Ide Apa Kita Coba Ditulis Kira-kira Seperti Ini Baru Didiskusikan Itu Teman-teman Semuanya Kalau Ada Ide-ide Apa Ditulis Kadang Ketika Ide itu Tidak Ditulis Maka Kita Minta Untuk Buatkan Judul PKM Nah Itu Bingung Blank Gak Ada Judulnya Apa Karena Namanya Ide itu Datangnya Kucuk-kucuk Berdunduk 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 Langsung Think Ada Ide Tapi Kalau Tidak Ditulis Maka Juga Think Akan Hilang Seperti Itu Ketika Kita Sudah Ada Ide Langsung Kita Tulis Kita Diskusikan Kita Komunikasikan Dengan Dosen Bagaimana Tangkapan Dari Beliau Nanti Nanti Agar Akan Ada Gif Gif Apa Namanya Saling Memberi Saling Mengarahkan Seperti itu Teg And Gif Selanjutnya Nah Strategi Pengumpulan Ide Dalam Teknik Pengumpulan Ide PKMR Pengamatan Menjalankan Iptek Untuk Mengungkapkan Informasi Baru Ini Dari TKMR Seperti ini Ngeten Bumus Ini Ada Bahan Bakar Substitusi Dari Limbah Sair Fod Kod Menjadi Bahan Bakar Dari Limbah Bisa Bermanfaat Seperti itu Robotik Rage Purkumin Nah Seperti ini Ini adalah Poster-poster Yang Yang Lolos Seperti itu Ibu Saya berusaha Mencari Yang Referensi Yang Sudah Lolos Agar Nanti Seperti ini Bisa Ada Gambaran Gambaran Untuk Teman-teman Yang Ada Di Ketika Selanjutnya Strategi Pengumpulan Ide Di PKMK PKMK Itu Produk Iptek Sebagai Komoditas Usaha Mahasiswa Ini Kebanyakan Di sini Bumus Kewirausahaan Dari Teman-teman Itu Karena Didukung Oleh Mata Kuliah Kewirausahaan Atau Enterpreneur Kalau Tidak Salah Seperti itu Mohon Arahannya Bumus Kalau Memang Seperti Apa Kalau Di UM Terkait PKMK Itu Peminatnya Banyak Atau Tidak Saya Nyalah Lagi Di UM Itu PKMK Salah Satu Bidang Unggulan Mas Ilmi Salah Satu Unggulan PKM UM Itu PKMK Tapi Memang Varian Bapak Dan Sekarang Sudah Tidak Banyak Yang Bermain Di Bidang Kuliner Kalaupun Bermain Di Bidang Kuliner Kulinernya Sudah Purposeful Kayak Tahun Lalu Itu Dapat Emas Yang Kacang Kedelai Untuk Makanan Pengganti Anak Autis Itu Bubuk Daun Kelor Dapat Emas Posternya Yang Dapat Emas Tapi Lolos Pimnas Seperti Itu Pak Iqbal Jadi Sudah Ngarahnya Tidak Lagi Jualan Bikin Adik-adik Saya Lihat Google Form Yang Tahu Wale Dan Sebagainya Itu Tidak Akan Bersaing Apun Ternyata Saya Terus Terang Aja Itu Tidak Akan Bersaing Yang Akan Bersaing Itu Yang Benar-benar Inovatif Purposeful Ini Kalau Dikemas Itu Akan Akan Punya Kebermanfaatan Apa Kayak Tadi PKMK Makanan Hewan Tapi Di Dalamnya Ada Tambahan Yang Berbeda Dengan Merek-merek Biasa Itu Kan Hanya Makanan Aja Ini Ada Unsur Herbal Itu Kan Ada Apa Istilahnya Tadi Pak Value Edit Lalu Kemudian Ada Tambahan Nilai Di Dalamnya Terus Kemudian Seperti Tadi Yang Mas Ilmi Sampaikan Kayaknya Itu Jurusan Psikologi Dengan Anak Ekonomi Kemarin Kelor Kolaborasi Jadi Dari Psikologi Ada Dari Tata Boga Ada Dari Ekonomi Dari Ilmu Kemasyarakatan Juga Ada Oke Seperti Itu Pak Iqbal Jadi Misalnya Dari Sisi Kajian Psikologinya Untuk Anak Autis Anak Psikologi Yang Pegang Alasan Ilmiahnya Untuk Pengolahan Bahannya Ilmunya Dari Siapa Dari Anak Tata Boga Lalu Kemudian Dari Sisi Manajemennya Anak Ekonomi Dari Sisi Analisis Pasar Distribusi Mungkin Ada Support-support Berkaitan Dengan Penggunaan Sosial Media Anak Ilmu Kemasyarakatan Itu Sehingga Disinilah Terjadi Kolaborasi Nah Yang Menjadi Value Edit Disini Adalah Penggunaan Kelor Yang Memang Melimpah Di Indonesia Lalu Kemudian Yang Diselesaikan Problem Dalam Tanda Kutip Itu Adalah Problem Anak Autis Yang Semakin Hari Sepertinya Orang-orang Semakin Terbuka Dan Ingin Mendapatkan Bantuan Begitu Dikarenakan Memang Problem Ini Seiring Dengan Mungkin Polusi Tingginya Timbal Dan Sebagainya Edukasi Dan Sebagainya Itu Makanan-makanan Yang membantu Anak-anak Autis Berkembang Supaya Mereka Bisa Maksimal Perkembangannya Bisa Bersumber Dari Bahan-bahan Alam Khas Indonesia Yang Dikemas Dengan Apa Namanya Bentuk Bentuk Pangan Bentuk Bentuk Komoditas Yang Menarik Dan Mudah Untuk Dijual Serta Bagaimana Mendapatkannya Begitu Di antaranya Terima kasih Bu Musda Ini Seperti itu Teman-teman Bagaimana Kita Dream Pastry Ini Sepertinya Dream Pastry Ini Ini Yang tengah Ini Ini Posternya Ini Posternya Yang dapat Emas Dream Pastry Laras Masukkan Terima kasih Bu Musda Ini Untuk Membuka Bagaimana Tidak hanya Sekedar Menggugurkan Kewajiban Tetapi Bagaimana Kita Memberikan Kebermanfaatan Untuk Untuk Semuanya Seperti itu Lanjutnya Ini PKM Pengabdian kepada Masyarakat Solusi Iptek Dan Logi Manajemen Bagi mitra Non-profit Dimulukan rasa empati Dalam Melaksanakan Buat Nah Ini Ini adalah PKM Yang PKM ini Digunakan Untuk Bagaimana Kita itu Memberikan Kebermanfaatan Di masyarakat Nah Ini ada Dister hologram Seperti ini Ada Cat train Ini adalah Poster-posternya Mas Ilmi Yang sudah Lolos Nah Ini mungkin Dari teman-teman Bisa Melihat Seperti apa PKM PM itu Pengabdian masyarakat Itu Yang baik Dan lolos Paling tidak Seperti Mas Ilmi Tadi Lolos Di Posternya Seperti itu Mas Ilmi Lanjut Strategi Pengumpulan Ide Teknik Pengumpulan Ide PKM KC PKM Karsa Cipta Karya Berubah Hasil Konstruksi Karsa Yang Fungsional Nah Ini Ini Ada Posternya Gak Dapat Cepat Karena Waktunya Pengumpulan Ide PKM Ada Electrical Charging Using Biomas Bagaimana Itu CES Itu Pembatan CES Monitoring Building Spot Basis Yop Ada Ini Apa Namanya TES Free Jaket Seperti itu Selanjutnya Strategi Pengumpulan Ide Teknik Pengumpulan Ide PKM PI Solusi Iptek Teknologi Manajemen Bagi Mitra Profit Nah Ini Untuk Membantu Mitra Yang Mitranya Profit Atau Perusahaan Seperti ini Ini adalah Cara untuk Membedakan Tomat Biasanya Mencortir Tomat Itu kan Manual Mas Ilmi Bagaimana Kita itu Bisa Ada Alat Yang Dimana Alat itu Ada Sensornya Agar Bisa Memilahkan Ini Tomatnya Bagus Ini Sudah Busuk Dan Sebagainya Nah Itu agar Mempermudah Lebih Efektif Lagi Terkait Pemilahan Tomat Bahkan Juga bisa Sayur Seperti itu Mas Ilmi Sayur Mungkin Juga bisa Lanjutnya Ini Strategi Pengumpulan Ide Teknik Pengumpulan Ide PKN GFK PKN GFK Isu SDGS Dan isu Nasional Ini yang disampaikan Bumi Tadi Nah Ini Isu Isunya SDGS Itu ada 17 goal Yang menghapus Semua bentuk Kemeskinan LPKM Menghapus Kelaparan Dan Mengujudkan Pertanian Nah Ini SDGS Keseteran Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Temaja Perempuan Selanjutnya Ketersediaan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Sesemah Semua Energi Untuk Semua Nah Ini Ini adalah SDGS Yang disampaikan Oleh Bungus Tadi Berdasarkan Internasional Yang makin Kuat Ini salah Satunya Lansutnya PKM GT Karena Tulis Pemuatan Itu Berupa Konsep Perubahan Di Masa Depan Nah Seperti Ini Herbaling Heling Atau Sinergi Ini Ini Adalah Contoh Atau Bagaimana Cara Pembuatan Poster Terkait PKM GT Disini Semuanya Dicantumkan Di Dalam Poster Tersebut Dari Awal Bagaimana Sampai Di Akhirnya Strategi Penyajian Ide Ada Cara Lain Apa Untuk Menemukan Ide PKM Trending Topik Di Medsos Seringkali Mudah Kita Untuk Mencari Trending Topik Di Medsos Mas Ilmi Di Medsos Itu Banyak Permasalahan Kadang Banyak Orang Curhat Atau Apapun Itu Dimasukkan Di Medsos Seperti Itu Bahkan Kita Tahu Minyak Godek Langkah Dan Sebagian Seperti Dari Medsos Setelah Dari Medsos Kita Survei Di Idomar Dan Sebagainya Oh Ternyata Benar Benar-benar Alam Di Sekitar Kita Seperti Apa Ini Di Di Daerah Saya Fenomena Alam Yang Sering Itu Banjir Ini Bagaimana Untuk Mengatasi Banjir Nah Mungkin Ada Apa Namanya Anitasinya Ditambah Atau Bagaimana Atau Ada Informasi Deteksi Dini Ketika Banjir Orang-orang Waktu Malam-malam Datang Banjirnya Itu Sudah Antisipasi Sudah Persiapah Nah Mungkin Seperti Itu Itu Adalah Inovasi Nah Itu Sudah Pernah Dicek Dulu Nah Dengan Jangan Kita Berpikir Seperti Itu Ide Kita Sudah Ada Ternyata Ide Sudah Dikemokakan Atau Dipraktikan Oleh Orang Sebelum Sebelumnya Selanjutnya Ini COVID-19 Ini Juga Termasuk Ide Yang Kemarin Dengan Adanya COVID-19 Bagaimana Kita Penanggulangan Dari COVID-19 Nah Fungsi Proposal Dari PKM Yang Pertama Adalah Sesuai Proposal Dengan format Aturan Pertama Pertama Setiap Tahun Itu Aturannya Baru Panduannya Baru Ada Ada yang Dirubah Ada yang Tetap Seperti itu Jadi Harus Disesuaikan Teman-teman Ide Apa Yang Ada Di Benak Kita Ada Di Fikiran Kita Sesuaikan Sudah Sesuai Tujuan Dan Sasaran Proposal Jenis Nyata Gunakan Bahasa Paku Dan Mudah Dipahami Ini adalah Art-art-art Penyusunan Nanti Akan Disampaikan Oleh Bumus Nah Selanjutnya Ini Penyusunan Proposal Ini Aspek Keterulangan Topik Nah Kadang Ada Topik Yang Diulang Lagi Nah Jadi Harus Apa Namanya Harus Lebih Selektif Lebih Apa Namanya Peliti Bagaimana Itu Terkait Topik Yang Sudah Dibahas Agar Ada Inovasi Yang Terbaru Lagi Nah Kreatifitasnya Seperti Apa Topik Sudah Sangat Membrulang Atau Sudah Sering Dilakukan Sering Terjadi Kreatifitas Terlalu Kecil Atau Terlalu Besar Ini Sudah Nanti Akan Mempengaruhi Sek Ide Masing-masing PKM Ada PKK PKMR Seperti Ini Jadi Teman-teman Kemarin Sudah Mendapatkan Terkait Panduan Yang Terbaru Nah Monggo Disesuaikan Dari PKM Yang Sampan Buat Atau Judul Yang Kemarin Sudah Dikumpulkan Masuk Dimana Harus Saman Teliti Lagi Kalau Saman Di PKMK Harus Saman Lihat ini Tidak Menjadi Kompetitor Produk Jenis Yang Merupakan Penghasilan Masyarakat Lanjut PKMR Disesuaikan Lanjut Masalah Peluang Kebutuhan New Ideal Gagasan Baru Periksa Kelebihan Dan Kekurangan Solusi Saat Ini Cara Step By Step Dari Proposal Yang Sudah Dibuat Lanjutnya Diskusikan Dengan Tim Dan Dosen Peras Saman Sudah Ada Ideal Sudah Jadi Proposalnya Didiskusikan Dengan Dosen Apa Ini Bagaimana Ini Kurang Bagaimana Dan Nanti Bisa Dikolaborasikan Dengan Dosen Seperti Apa Yang Disampaikan Sudah Bum Sadi Bahwasannya Nanti Dosen Akan Memberikan Arahan Akan Memberikan Tambahan Terkait Proposal Yang Sudah Dibuat Nah Ingat 30% Nilai Proposal Yang Baik Tidak Hanya Untuk Lolos Untuk Didana Tetapi Sebagai Nilai Untuk Lolos Perbutan Medali Bimnas Ini Yang Kami Harapkan Bungus Dan Mas Mas Angga Tadi Ini Harapan Kami Tidak Hanya Lolos Di Pendanaan Tetapi Kita Lolos Di Bimnas Seperti Itu Selanjutnya Sukses Is not A big Step In The Future Sukses Is small Step Take Take No Jadi Kesuksesan Itu Tidak Akan Mungkin Langsung Bim Salah Bim Tapi Dari Sedikit Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Saya Kembalikan Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Ilmi Sampun Pak Sampun Cukup Saya Kembalikan Ke Mbak Ilja Terima kasih Bapak Masya Allah Materinya Sangat Bermanfaat Tadi Ada Ketika Bapak Iqbal Diskusi Dengan Bumus Dengan Mas Miktahul Ilmi Mas Masya Allah Itu Sangat Pengalaman Yang luar Biasa Sekali Bagi Kita Semoga Nantinya Dapat Bermanfaat Buat Kita Baik Dari Prodi BK Sendiri Dan Seluruh Mahasiswa Di Universitas Nahdata Ulama Selain Itu Saya Juga Ada Sedikit Kesimpulan Dari Materi Yang Disampaikan Dari Pemateri Yang Pertama Tadi Terkait Dengan Memunculkan Ide Kreatif Dalam Penyusunan PKM Lima Bidang Yang Dapat Saya Simpulkan Bahwa Ide Kreatifitas PKM Dapat Kita Lihat Di Lingkungan Sekitar Kita Dengan Cara Yang Pertama Survei Melihat Atau Mengamati Yang Kedua Mencari Teman Untuk Mengamati Atau Fokus Group Discussion Yang Ketiga Menyatukan Pemikiran Atau Benstroming Yang Keempat Atau Yang Terakhir Ada Observasi Ada Kata 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 Yang Penting Yang Sudah Saya Garis Bawai Kita Bisa Dianggap Sebagai Seseorang Yang Kreatif Karena Kita Bisa Memikirkan Dan Merealisasikan Apa Yang Orang Lain Tidak Dipikirkan Untuk Selanjutnya Kita Langsung Saja Memasuki Materi Yang Kedua Untuk Peserta Zoom Untuk Pertanyaan Bisa Disiapkan Nanti Akan Ada Sesi Tanya Jawab Tersendiri Setelah Materi Ini Selesai Selanjutnya Sekali Lagi Terima Kasih Bapak Iqbal Yang Sudah Menyampaikan Materi Pertama Tadi Selanjutnya Memasuki Pemateri Yang Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Doktor Muslihati S.A.G. MPD Pemateri Yang Luar Biasa Dari Kajur Bimbingan Dan Konseling UM Yang Membawa Dua Peraih Timnas 2020 Bener Ibu Bener Seperti itu Mas Miftahul Ilmi Dan Mas Sama Mas Aris Mas Aris Dan Mas Miftahul Ilmi Sebentar Ini Saya Saya Paskan Dulu Powerpoint Saya Supaya Tidak Salah Sayang Ibu Mus Sebelum Menyampaikan Materi Bolehkah Saya Memperkenalkan Oh Monggo Silahkan 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 Mbak Terima kasih Ibu Sudah Dihinkan Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nama, Dr. Musli Hati, SAG MPD. Tempat tanggal lahir, Probo Linggo, 19 Juli 1975. Alamat. Alamat Jalan Raya Serani nomor 4, 7P nomor 1, Sekar Puro, Pakis, Malang. Pendidikan, SDN Jati Urip Kerenjengan Probo Linggo, dilanjutkan di SMP sampai dengan MA Zainul Hasan Genggong Probo Linggo, S1 BKI IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, S3 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pengalaman Kerja, 1998 sampai 2012 menjadi dosen Stai Zainul Hasan Probo Linggo, 2003 sampai sekarang dosen jurusan BK FIPUM. Selanjutnya, 2019 hingga 2022 menjadi ketua jurusan Bimbingan dan Konseling FIPUM. Pengalaman Bunghibah, 2012-2008, Religion Society of Dialogue Indonesia-USA. 2009 hingga 2010, Visiting Doctoral Student di Ohio State University-USA. Tahun 2016, Australia-Indonesia Muslim Leader Exchange Program. Tahun 2019, Visiting Schooler di The Queensland University Brisbane, Australia atau Islamic Development Bank. Pengalaman organisasi, yang pertama ada Ketua Korp PMII Putri Koordinator Cabang. Yang kedua ada ISNU Kabupaten Probo Linggo. Yang ketiga ada PC Muslimat NU Kota Malang. Yang keempat ada PC LKK NU Kota Malang. Wah, sangat luar biasa sekali JV yang sudah saya baca dari pemateri kedua kita, Ibu Mus, teman-teman peserta Zoom, jangan sampai kita lewatkan materi yang disampaikan Ibu Mus ini. Mungkin kalau kalian melewatkan akan menyesal ya nantinya. Monggo Ibu Mus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hilda, luar biasa MC kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah amma ba'du. Al-Muqaramun para alim ulama, ini unugiri, ini gudangnya para ulama, ini mobil khusus. Al-Muqaram Kaya Haji Jauharotul, Bapak Rektor, para Wakil Rektor yang mungkin masih hadir. Jika masih hadir, ini saya tadi nyumun info saking Ibu Kajur. Bapak Rektor Kaya Haji Muhammad Jauharotul Ma'arif MPDI, Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Ridwan Hambali LCMA, Wakil Rektor 2, Dr. Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Nurul Huda MHI, dan Wakil Rektor 4, Dr. Iva Khoyiria Ninggrum LCMA. Dan Wakil Khusus, Ibu Dekan yang luar biasa, Ibu Dekan yang selalu bersemangat dan luar biasa hebat, cantik, Ibu Astrid Chandrasari MPD. Bapak Ibu Dosen, Wakil Khusus, Ibu Kepala Ketua Jurusan, Ibu Zeti, ini semoga segera bisa bergabung dengan kami untuk pendidikan dokter. Amin. Saya panas-panasi ini. Tidaknya aja, Bu Mus. Amin, amin, amin. Ini yang Bu Zeti yang sangat bersemangat, sangat bermotivasi, inspiratif, dan insya Allah ini menjadikan jurusan BK menjadi jurusan yang leading ya di Unugiri. Amin, amin. Bapak Ibu Dosen, jurusan BK Unugiri, Wakil Khusus, Bapak M. Iqbal. Bapak Iqbal ini menjadi satu contoh yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena membimbing PKM itu ngalah-ngalah iskripsi. Itu ngalah-ngalah iskripsi itu, geng. Ngalah-ngalah iskripsi, bahkan menurut saya ngalah-ngalah TSS barang. Itu mulai dari membimbing proses penyusunan proposalnya, kalau sudah masuk di pendanaan bagaimana proses pelaksanaannya supaya sesuai dengan jadwal. Karena kita juga kepikiran, aduh, kok gak tercapai, kok gak tercapai gitu. Nah, terus kemudian kalau ingin masuk PIMNAS, ini kalau ada hajat berikutnya gitu ya. Dan kalau sudah dinyatakan masuk PIMNAS, bagaimana proses presentasinya. Nah, ini memang keberadaan dosen pembimbing ini luar biasa. Bapak Ibu Maturnuun, rawuhnya tidak banyak dosen yang mau berperan aktif dalam PKM. Jendengan adalah orang-orang yang langka. Dan itu akan menjadi, saya enggak katakan enggak ada uangnya, enggak. Saya alhamdulillah setelah sekian lama terus kemudian dapat apresiasi. Saya syukur, rita syakur dapat apresiasi berupa insentif dari Pak Dekan, dari universitas. Itu sebagai bagian dari, itu hanya bonus menurut saya. Dan tentu bonusnya alhamdulillah. Yang lebih saya banggakan itu adalah prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Nah, hari ini saya membawa dua jawara. Yang satu, Mas Nurmega Arisa Putra ini finalis PIMNAS dua kali. Finalis PIMNAS dua kali. Tahun 2020 dan 2021, Mas Aris. Tapi sudah mulai berlaga di PKM sejak tahun 2018, Mas. 2018. Nah, Mas Ilmi tahun 2018 itu bersama dengan saya juga di PKM-PM. Judulnya ini saya coba tayangkan, biar Bapak Ibu dan apa. Kok malah ketutup ini, sebentar-sebentar. Sebentar, powerpointnya. Oh ini ada-ada, ngapun ten, ngapun ten. Nah, Bismillah, Bismillah. Nah, ini pengalaman saya sekaligus. Saya mau cerita, Bapak Ibu. Mungkin Pak Iqbal sekarang. Saya masih belajar, Sami Pak, saya juga masih belajar. Kalaupun saya bisa masuk PIMNAS, bukan prestasi saya. Pertama, karena memang Mas Ilmi, Mas Aris ini memang hebat. Di sisi yang lain, UM yang keren. Makanya saya mau cerita di sini. Yang dibangun itu adalah budaya, ekosistem. Lalu kemudian sistem itu tadi. Jadi memang saya sangat senang sekali Pak Rektor Mansupot, Wakil Rektor Mansupot, karena nggak bisa. UM itu, Mas Ilmi sama Mas Aris ini sekarang adalah pengurus PKM Center. Sudah nggak bisa bermain kan di PKM. Tapi beliau berdua ini, Mas berdua ini sekarang diperankan oleh fakultas maupun oleh universitas sebagai pengelola PKM Center. Jadi saran saya pertama, Universitas Sunanggiri, Banyodegoro, wajib. Ini kalau boleh dibilang pakai hukum Viking, wajib punya PKM Center. Kalau nggak, nggak keurus. PKM Center itu ngurusi apa? Sekarang tambah keren PKM Centernya ya, Mas Aris ya, Mas Ilmi ya. Kalau dulu PKM Center hanya membantu ngurusi password, username, proses untuk dapat asisi dari WR3. Sekarang boten Pak, dari proses judul itu sudah ada seleksi. Nggak layak, coret. Nggak layak, coret gitu Pak, kalau sekarang. Itu kami sudah berproses mulai bulan apa, Mas? Januari ya kita ya. Sudah Januari ya kita berproses ya. Dan sekarang sudah proses-proses akhir untuk pembenahan proposal dan siap unggah. Nah, ini pengalaman saya, ini nostalgia ya Pak ya. 2016, oh nul potul, nggak ngerti apa-apa, Pak, sayang. Itu bisa didanai, itu karena anaknya pinter, Pak. Nah dia ini sekarang jadi konselor, jadi PNS di Ponorogo. Pinter anaknya memang. Terus waktu itu ngobrol-ngobrol bumu, sebaiknya apa ide yang dikembangkan. Nah, 2016 itu kebetulan saya sedang pengabdian masyarakat mendampingi anak buruh migran. Anak buruh migran, Mbak, api, Mbak, ditandangi. Nah, sudah. Mereka ngembangkan, tapi saya belum ngerti PKM itu apa. Tapi saya merasa, saya dijadikan pembimbing, maka saya punya tanggung jawab, saya harus belajar. Saya belajar sama beberapa tim jawara-jawaranya PKM lah, Bapak-Ibu dosen yang sudah sering bimbing. Kebetulan UM itu punya beberapa reviewer nasional, itu sering kami jadikan tempat curhat. Nah, 2017 ini saya sudah mulai masuk pelan-pelan. Wesslodok ngerti, masih PKM-PM. Gria Putri Andini, dulu masih zamannya singkatan-singkatan, Pak. Itu bikin bagaimana pusat edukasi antisipasi pernikahan dini. Itu singkatannya Gria Putri Andini. Nah, itu di wajak Malang Selatan, saya dampingi anak-anak ke sana. Tapi waktu itu saya juga masih belum ngeh, hanya tahu begini-begini, belum paham PIMNAS dan sebagainya. Saya pikir di Danaiwesmari gitu ya. Nah, 2019 ini mulai ada ngeh. Kenapa? Tahun 2007, kita jadi tuan rumahnya, itu berapa mas Ilmi? Jadi tuan rumahnya MTK itu mas? 2017 ya? Iya, 2017. Ah, 2017. PIMNAS 2018, saya minta sama Pak Dekan, karena saya tidak didanai tahun 2018. Proposal yang disubmit oleh mahasiswa yang saya bimbing itu tidak lolos didanai. Tapi saya bilang sama Pak Dekan, Pak Dekan, saya nyewon Pak Dekan. Saya dikirim menjadi pengamat PIMNAS. Saya berangkat Pak, belajar. Tapi masih, buat tengah masih, saya ini kan termasuk, tidak cerdas berarti gitu ya. Ngamati, oh begini, oh begini. Pelan gitu saya belajarnya. Tahun 2019, ini 2018 ya mas, salah nolah saya ini. 2018 PKMPM-nya mas Ilmi ini, traditional game corner, tapi juga tidak masuk PIMNAS. Nah itu Pak, perjalanannya panjang Pak. Nah baru, 2020, ini pengajuan 2019, pendanaan 2020 ya kalau tidak salah. Yang di atas ini didanai, yang di bawah ini masuk PIMNAS mas Ilmi, mas Aris. Oh 2020 itu ada bimbingannya mas Aris juga ya, lupa enggak saya masukkan di sini, yang motif-motif saya berbullying. Jadi yang 2019 itu ada dua pendanaan, mas Aris sama Mbak Lina. Tapi dua-duanya belum masuk PIMNAS. Baru, tahun 2020 ini masuk PIMNAS, model prevensi dan advokasi kasus cyberbullying remaja melalui metode Teringa. Dan itu pun PKM-RSA tahun keduanya mas Aris, lolos PIMNAS ini. Nah baru Pak, tahun 2021. Tapi doanya saya enggak spesifik. Jadi Pak Iqbal bisa belajar dari doa saya Pak. Doa saya cuma gini, Gusti kalau aku pengen rasanen, bimbing, angsal, medali, nupri pun. Ngu nudok. Jadi Gusti Allah, ya wes tak kayak ecep-ecep. Ngu nudok Pak. Padahal Pak, saya mau cerita ini ya Pak ya. Yang punya mas Ilmi ini bagus Pak. Punya mas Ilmi ini bagus, tapi oleh reviewernya dianggap kemoncolen. Karena hasil risetnya dianggap tidak layak untuk S1, karena dia risetnya seperti riset S3. Yang atas ini lupa Pak. Jadi emang arahnya pinter-pinter. Menurut mega Aris ini yang pinter. Mas Mimtaul Ilmi, ya wes puwinter. Terus adalah satu timnya itu peraih medali perunggu tahun lalu. Tahun ini dapat perak dia, dapat emas dia. Namanya, siapa mas Aris? Psikologi? Minto. Mas Agung Minto. Itu S1-nya dua itu Pak. Psikologi sama jurusan apa Minto itu Mas? Hukum ya? Manajemen ya. Dia itu S1-nya dua Pak. Puwinter anaknya. Tapi ya memang belum rezekinya, weh. Saya itu mencoba move on itu berhari-hari, Pak. Hari-hari ketulusannya CAPE, posternya CAPE, semuanya didiskualifikasi karena dianggap terlalu tinggi hasilnya. Padahal itu saya tahu, itu karyanya anak-anak semua. Nah, kadang-kadang itu lupa ada sisi-sisi seperti itu di PIMNAS yang penjendengan harus siap mental. Nah, yang di bawah ini timnya Faza dan kawan-kawan, kebetulan di dalamnya ini ada anak saya, anak kandung maksudnya. Tapi dari jurusan TI, teknik informatika, bukan anak BK, Faza ini anak BK. Ini ada anak kesehatan masyarakat juga. Jadi kalau nyari tim itu emang harus begitu, Pak. Harus lintas begitu. Ini pengembangan media psikoedukasi berbasis self-awareness untuk mengatasi panic attack masyarakat akibat dampak hokfasinasi COVID-19. Ini meraih medali perak ini, Pak. Tahun barusan, tahun lalu. Nah, ini sebuah capaian. Tapi saya kemulian refleksi. Khususya Allah maturnuun. Kulo sampun ngertos, rawusnya datas pembimbing yang dapat medali. Neng tahun ngaret, kulo pengen emas, khususya Allah. Neng nyawuri pintun, kulo nyewon kali. Soalnya sing tahun lalu mesin yang angsal-empat, botan angsal. Dan setahun ini kulo kepengen emas kalih ngoten, kulo ngoten. Gak putih loh, Pak Iqbal. Ini guyon-guyonannya gitu, Pak Iqbal. Saya sudah menyampaikan ini tahun lalu kepada mahasiswa BK. Tapi saya, BK Unugiri maksud saya. Tapi tahun ini saya ingin menyampaikan lagi. BKM itu enggak hanya sekedar sesuatu yang, oh ini kesempatan. Tidak. Tapi ini benar-benar berdampak. Satu hal yang baru saya tahu belum saya masukkan, Pak. Anak saya kemarin cerita. Mi, aku dapat ini nanti. Dapat satu persyaratan yang sudah aku penuhi katanya. Dia itu kan, ini cerita. Dia pengen dapat LPDP yang mungkin bisa membawa dia kuliah ke luar negeri. Dan peraih medali PIMNAS itu menjadi salah satu persyaratan yang bisa membuat dia itu dapat nilai plus dalam kompetisi LPDP, Pak. Nah, anak-anak itu harus paham begitu-begitu itu. Jadi kalian, anak-anakku semua, mahasiswa BK dan mahasiswa jurusan lain Unugiri, BKM ini enggak hanya sekedar, oh latihan, enggak. Ini nanti akan membuat track record kalian kalau misalnya masuk ke dunia kerja. Track record kalian kalau ngambil S2 atau mungkin cari biasiswa. Dan ini juga akan menjadi amal jariah kalian untuk jurusan dan perguruan tinggi. Kalau akreditasinya naik, itu kan bandilnya balik lagi ke alumni. Alumni-nya nanti akreditasinya, ah jurusannya. Berarti ketika dia melamar PNS atau yang lain, itu kan menjadi perhatian gitu. Nah, ini harus difahami dan disadari, diresapi oleh mahasiswa. Karena enggak bisa perguruan tinggi itu dapat nilai baik tanpa semua sivitasnya. Sivitas itu kan ya dosen, mahasiswa, lalu kemudian pengelola, kan gitu ya. Lalu kemudian juga ini, tendik. Jadi semua yang menjadi bagian dari perguruan tinggi, itu harus ambil bagian. Nah, peran mahasiswa ada di mana? Peran mahasiswa ada di prestasi. Salah satu bentuk prestasinya yang bergengsi adalah PKM. Terus terang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, Bumus ini kan juga, ya diajak-ajak lah. Karena saya tuh punya SAG, Sarjana Alam Gaib itu ya. Jadi saya tuh seringkali diajak-ajak oleh dosen di UM itu. Bumus, saya membantu-bantu pembinaan MTK. Nah, saya membina MTK, kebetulan bidang saya itu syarhil Qur'an. Saya juga sudah memenuhi hajatnya kabul maksudnya. Binaan saya tuh sudah pernah meraih medali emas pada MTK nasional tahun 2019 di Aceh. Jadi, artinya apa yang saya upayakan itu sudah pada puncak prestasi, gitu ya. Nah, tapi adik-adik gue, mahasiswa, dan Bapak Ibu semua, MTK itu ternyata, non sewi ini, bukan berarti ini, ini saya juga sedih dalam hal ini ya. Belum setingkat dengan PIMNAS. Bagaimana pemerintah mem-support PIMNAS dibandingkan MTK itu nggak ada separuhnya, gitu lah kira-kira ya. Beda banget gitu. Sehingga memang, kalau saya kemudian melogikakan gini, karena ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu memang akan berdampak kepada kemaslahatan umat mulai dari lapis bawah sampai atas. Dan ini kalau kita fahami dari perspektif aswajah, katakanlah begitu ya. Ini jadi amal jariah kita, ini adalah apa yang kita fahami, ya nggak pun, ini metu anune, metu apa anak makolahnya, ya PKM ini, gitu. Ya ini, kan kita mencari sesuatu yang inovatif, bermanfaat, tapi tidak melupakan hal-hal lama yang mungkin masih bermanfaat juga. Ya ini realisasinya di PKM ini, gitu. Karena itu maka, nah waitu PKMnya ini pertama adalah Torah bul'ilmi, yang kedua yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, kapan lagi? Nah kalau itu yang jadi dasar, insya Allah kita nggak akan capek menghadapi PKM itu. Meskipun ya itu tadi banyak tantangannya, gitu. Insya Allah Pak Iqbal, monggo Pak Iqbal, tahun ini siapa tahu bismillah tembus PIMNAS, Pak. Nah, ini lebih lanjut. Saya itu mikir-mikir gini, sebelum PIMNAS itu kan ngisi di Unugiri, datang masuk PIMNAS karu-karu ini, kali-kali ini. Saya sampai mikir gini, ojo-jo barokah Unugiri ini. Tahun ini saya juga nyaman barokah nge, dari doa barokah dari Unugiri, muki-muki, anak-anak bimbingan saya. Ada berapa judul Mas Aris, Mas Ilmi yang saya bimbing? Ada tujuh ya. Nggak tahu, mugo-mugo tujuh nyantol sedoyo. Amin, amin. Itu ada beberapa ide-ide menarik itu dari anak-anak itu. Tapi Pak, non sehwu, saya itu selama ini ibarat orang jodoh-jodohan ya. Jodoh saya itu masih di PKMRSH. PKMRSH. Jadi yang PKMPM itu seringkali mboten nyantol. PKMK saya belum pernah, tapi prinsipnya saya tahu. Tapi secara umum belum pernah mendampingi, tahun lalu mendampingi proposal PKMPI, tapi nggak lolos. Mungkin dirasa kurang bermanfaat ya. Tahun lalu itu ada proposal PKMPI tentang budidaya lebah. Itu ada, tapi belum lolos. Lalu yang PKMPM tahun lalu ada juga tidak lolos. Padahal tahun sebelumnya saya lolos di Danai. PKMPM itu dua, sampai beberapa kali PKMPM. Jadi memang kadang-kadang, apa ya? Ya, peju-pejuan juga. Tapi peju-pejuannya harus kita ikhtiari. Ingatkan. Baik. Tadi saya percepat aja ya materinya. Saya akan fokus kepada judul-judul saja nanti. Bagaimana mengemas, menidaklanjuti yang Pak Iqbal tadi jelaskan. Mbak Hilda, saya tadi malam itu sudah rembukan sama Mas Ilmi dan Mas Aris. Saya mungkin ngasih materinya 30-40 menit aja. Nah, selanjutnya Mas Aris sama Mas Ilmi akan sharing pengalaman mereka masing-masing. Mas Ilmi ini tahun 2020 pernah dapat perunggu apa perak ya, Mas? Yang PKMPM yang di Semeru itu, Mas? Perunggu, Bumus. Perunggu, ya? Perunggu di tahun 2020. Dari kelas presentasi. Pak Iqbal, kalau kelas presentasi itu poinnya lebih tinggi daripada poster, Pak. Oh, oke. Oke, jadi di satu kelas itu, Pak, akan dibagi tiga medali untuk dua kategori. Jadi setiap kelas itu ada dua pendali emas, dua medali perak, dua medali perunggu. Satu kelas itu ada sekitar 20 penampil ya, Mas, ya? 20 sampai 21, Mas. 20 sampai 21 penampil. Nah, dari 21 sampai 20 penampil itu, 20-21 penampil itu akan diambil 1, 2, 3. Sama juara favorit. Tapi juara favorit nggak masuk penilaian untuk, Pak. Untuk, apa namanya, Mas? Peringkat. Untuk peringkat juara umum dan juara-juara-juara berikutnya itu nggak masuk. Jadi favorit gitu aja. Nah, Mas Ilmin tahun 2020 meraih medali perunggu PKMPM. Tapi ketuanya dari sastra Inggris, ya, Mas, ya? Dari sastra Inggris. Dari sastra Inggris. Judulnya keren, Pak, yang 2021 itu, Pak. Mengenai begal, Pak. Begal sepeda motor. Nah, itu nanti biar Mas Ilmi cerita. Ini karena saya berbicara tidak hanya PKM, ya, Pak. Mungkin untuk prestasi yang lain. Mas Aris juga punya pengalaman beberapa kali presentasi di level internasional dan itu juga menyumbang kepada akreditasi. Nah, nanti Mas Aris, meskipun beberapa kali PIMNAS dan, apa namanya, belum gitu. Tapi sudah masuk PIMNAS itu sudah luar biasa. Seperti yang dikatakan reviewer, semua finalis PIMNAS itu sudah juara. Hanya ini diambil yang menurut reviewer paling bagus. Menurut mereka, begitu ya. Nah, ini ada proposal yang kemudian hasil riset yang kemudian dipresentasikan di ajang internasional dan kemudian juara. Itu Mas Aris punya pengalaman yang banyak. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pada saat Pak Iqbal memberikan materi bahwa PKM itu tidak cukup kreatif, inovatif, tapi juga harus menyelesaikan masalah. Harus memberikan kontribusi dan manfaat. Itu yang harus dicatat. Masalah apa yang diselesaikan? Nah, karena itu amati dan cermati problem-problem yang terjadi. Sekarang itu problem yang terjadi apa ya? Oh, minyak goreng. Nah, kira-kira apa? Apakah ada mungkin teknologi yang bisa membantu seseorang untuk menghemat minyak goreng? Atau mungkin ada produksi minyak goreng dari bahan-bahan alam selain kelapa? Nah, itu hal-hal semacam itu yang bisa dianu. Ini sebenarnya kalau boleh dibilang yang harus dilakukan saat ini, ini non-sewuge, harusnya bukan lagi eksplorasi ide. Tapi sudah mbak-mbak mas-mas yang tadi punya proposal 12 yang dibilang Ibu Zeti tadi itu, itu kalau bisa tampil sekarang biar dikomentari Mas Aris, Mas Ilmi, Pak Iqbal, dan saya. Itu akan lebih bagus. Nah, ide kreatif ini tadi sudah dipaparkan ya, ide kreatif dan pemecahannya itu kemudian diberi ruang dalam bentuk PKM 5 bidang, ditambah PKM GFK. Ini semuanya PKMPI, PKM yang lain itu juga menjadi upaya dari pemerintah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa. Nah, saya percepat Mawan pun, ini gambaran, ini data saya belum dapat yang tahun 2021 ya Pak. Untuk PKMKC, PKMP, atau PKMRSH, dan PKMK itu skor passing grade-nya tinggi. Berapa? 625. Jadi, kalau skor yang PKMPM, sekarang PKMPM ya, PKMT, sekarang PKMPI, itu cuma 535. Sekarang coba kita lihat, dari 45 ribu sekian proposal yang masuk, itu yang didanai hanya 4 ribu. Jadi tidak sampai 10 persennya, gitu. Bagaimana masuk dalam 10 persen? Nah, itu. Kalau bagaimana masuk dalam 10 persen? Penuhi tuntutan panduan. Panduan minta apa penuhi sudah. Judulnya tidak disingkat, jumlah judulnya tidak lebih dari 20 kata, halamannya jangan lebih dari 10 kata, penulisannya rapi, tidak ada tata tulis yang keliru, semuanya diikuti. Lalu kemudian username, password, pengunggahan, bentuk PDF dan sebagainya, tapi juga kualitasnya diikuti ya. Misalnya, nanti saya akan jelaskan, di latar belakang berisi apa, di tujuan berisi apa, di manfaat berisi apa, itu harus dipenuhi. Kalau memang dipenuhi, maka insya Allah itu akan masuk yang di 4 ribu. Apalagi sekarang ini Pak Iqbal, memang ada pemerataan bagi semua perguruan tinggi di bawah dikti. Jadi semua, tidak negeri, tidak swasta. Semua diharapkan bisa ada yang lolos, tapi tentu dengan rubrik dan kriteria yang telah ditapkan. Nah dari 4 ribu yang didanai, yang masih masuk PIMNAS cuma 400-an, berarti hanya 10 persen. Nah dari 400-an itu cuma 33 yang dapat medali, karena cuma 33 ini. Nah ini memang pemerasan-pemerasan, bukan pemerasan dalam artian negatif ya. Proses pemfilteran ini yang harus kita lewati. Nah bagaimana memenuhi kriteria proses filter-filter inilah nanti yang perlu kita pelajari, termasuk nanti dari para pelaku ya, dari Mas Aris dan Mas Ilmi. Kalau boleh dibilang, ini saya kebetulan, saya sudah menyiapkan nanti, tapi saya mumpung ingat, saya takut lupa, peran pembimbing itu sangat penting. Ini yang PKM, indikator penilaiannya ya harus diperhatikan supaya benar-benar bisa memenuhi. Kalau sampai full itu 700 itu, kalau sampai full. Nah ini PKMK terutama, ini poin-poinnya perhatikan yang memiliki bobot besar. Keunggulan produk, gagasan, peluang pasar, itu harus benar-benar diperhatikan. Ternyata profit dan kelanjutan usaha itu 10%, ya tidak terlalu tinggi. Yang paling besar itu bobot, itulah yang harus kita benar-benar kawal, gitu kurang lebih ya. Nah ini yang PKMKC, PKMP. Kalau yang PKM bagaimana, Bu? PKM RSH? Sama, kan PKM RSH masuk di atas ini, penelitian. Nah oke, kalau hanya dapat nilainya 6, ya dapatnya hanya 600, padahal passing grade-nya 625. Nah gimana akan masuk, gitu. Nah, yang didanai, seperti yang saya katakan tadi, lolos administrasi, lolos substansi, skor di atas pagu minimal. Nah karena itu sebenarnya, kalau misalnya Pak Iqbal sudah pegang panduan, insya Allah sudah, gitu. Proposal itu bisa kita nilai secara mandiri dulu, Pak. Ini kira-kira masuk di mana, masuk di mana. Karena itu diperlukan tim PKM Center itu, Pak. Tim PKM Center itu terdiri dari dosen, kalau di UM itu ada tim penalaran, tim penalaran itu dosen isinya. Semuanya membimbing PKM, Bu? Tidak, boten. Tidak semua tim penalaran itu, tapi paham PKM dan paham bagaimana menyeleksi. Sehingga, tidak perlu kita men-submit proposal yang hanya akan menjadi penyumbang, sampah katanya gitu. Makanya itu yang, UM itu benar-benar, ini. Nah, kalau mau masuk PIMNAS, lolos PKP 2, lolos ujian, apa? Kalau saya bilang ujian ya, evaluasi dan kelengkapan lain itu insya Allah yang masuk ke tahap PIMNAS. Begitu, itu. Nah, tapi memang selektifnya itu harus dari awal. Jangan asal unggah. Benar kata Bu Zeti tadi. Nah, itu yang harus kita... Nah, ini tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Iqbal. Tantangan intelektual, urgensi dan manfaat, lalu uniqueness. Baik. Nah, apa yang bisa menyumbang proposal sampah ini? Proposal tanpa bimbingan dosen, moro-moro minta tanda tangan. Jangan mau, Bapak Ibu. Gitu. Itu dulu saya mau-mau aja, ternyata itu anu, apa, ngerusui, istilahnya begitu ya. Lebih baik memang dari awal, jauh-jauh hari itu sudah ditata. Upload proposal tanpa kontrol, tidak taat aturan PKM ini. Karena itu kepedulian dosen pembimbing. Pemahaman terhadap perdoman PKM terbaru dan bimbingan intensif. Nah, ini bimbingan intensif. Sampai salah-salah kata, lalu kemudian editing-editing itu harus diperhatikan. Koordinasi antara prodi, fakultas, dan universitas. Ini, oke. PKM yang lolos seperti apa? Yang bernas dan inovatif, kebermanfaatan dan kontribusi. Referensi, jangan lupa. Makanya saya sampaikan untuk Bapak Ibu, ini kalau kami di sini mewajibkan mahasiswa itu nyari referensi di Google Scholar. Itu wajib. Lalu wajib menggunakan Mendeley, wajib itu. Atau Zutero, itu wajib. Terus kemudian tata administrasi, estetika, dan kerapian itu tulisan. Jadi kami itu mengadakan workshop itu berkali-kali, Pak Iqbal. Di level jurusan mengadakan workshop, seleksi. Lalu kemudian di level fakultas juga ada workshop seleksi proposal, pendampingan. Dosen juga begitu. Saya sendiri mengadakan Zoom meeting paling enggak dengan anak-anak sejak Januari itu. Sudah berapa kali ya? Satu, dua, tiga. Kemarin sore saya baru mengadakan Zoom meeting lagi. Setelah proposalnya dibenahi lewat workshop fakultas, karena saya enggak bisa hadir langsung, saya sedang acara di luar kota. Saya minta anak-anak kirim ke Google Drive, saya baca, lalu sore saya adakan workshop. Enggak lama, satu jam saja. Saya beri komentar, latar belakangnya paragraf satu ini kurang ini, paragraf dua sebaliknya begini, begini, begini. Saya langsung memberikan komentar seperti itu kepada anak-anak. Begitu, Pak. Nah, ini perhatian yang harus kita fokuskan. Proposal 10 halaman, judul 20 kata maksimal, memuat konsep utama, atraktif, aktual, kontributif. Lalu kemudian latar belakangnya logis, dikuatkan dengan rujukan referensi, tujuan dirumuskan dengan jelas, metode dipaparkan dengan jelas, dan menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya ada dua, rumusannya itu rumusan masalah, sorry, metode penelitian yang akan dilakukan itu untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua itu apa yang akan dilakukan. Begitu. Jadi kalau saya mengatakan kenapa lebih berat PKM dengan skripsi, ya karena memang meskipun ini tim, tapi tuntutannya itu kan dengan eksternal, dengan dikti ya, sehingga harus benar-benar kita kawal dengan sebaik-baiknya gitu. Dan yang bikin berat lagi, kadang-kadang ini Pak, anak-anak yang ikut PKM itu belum dapat mata kuliah metpen, tapi dia sudah ikut, tapi kita harus hargai itu, karena itu bagian dari perjuangan mereka. Yang dapat Dali Perak kemarin itu, itu tim Arderdok katanya anak-anak, buka ini tim Arderdok, enggak usah mikir underdok-underdokan, sama-sama sudah masuk PIMLAS itu sudah keluar peluang dari Allah. Dan mereka itu masih nolpodol metode penelitian Pak, nuntuni satu persatu dan sebagainya, ngedit dan sebagainya, ngedit dalam artian, itu ini harus dibeginikan, ini harus dibeginikan begitu, itu memang harus nelateni begitu. Sampai powerpoint yang akan ditampilkan untuk evaluasi PKP-2, PKP-1 itu semuanya kami bimbing Pak. Bahkan UM itu punya tim khusus untuk mendampingi penyusunan poster Pak. Karena kalau saya enggak punya ilmu poster, jadi ibaratnya memang semua lini harus disiapkan, enggak bisa kalau hanya anak-anak di Barnawis, cul-culan ngadek dewek itu enggak betul-betul sakit Pak. Oke, sekarang penimbang kreatif dan inovatif. Jadi kalau mau didanai masuk PIMNAS, juara PIMNAS itu memang kekuatan teori yang digunakan dan ketajaman analisisnya gimana? Kecelarasan keilmuan dengan tim pengusul, ini penting juga ini. Lalu kemudian urgensi dan manfaat. Ulasan kemendesakan masalah yang dipecahkan ini kalau enggak diurusi sekarang ini berabe ini kan gitu. Itu bagaimana kita membahasakan, bahwa problem itu memang sangat urgen. Itu satu yang harus kita kawal. Tapi jangan hanya sekedar bahasa flowering, bahasa-bahasa yang basa-basi berbunga-bunga, tapi harus ada rujukan yang jelas berdasarkan analisis dan teori yang digunakan. Seperti itu. Nah, sekali lagi luasan pemetik manfaat ini menjadi satu pertimbangan penting dan uniqueness ke khasan ide pemecahan masalah. Nah, ini strategi lolos pendanaan PKM, ya 100% patuhi pedoman terkini. Nah, itu aja. Dibimbing, didampingi dosen sejak awal nulis proposal hingga artikel dan presentasi. Itu kalau misalnya mau masuk ke PIMNAS gitu ya. Terus gagasannya ya kreatif, bermanfaat gitu. Oke, saya percepat aja supaya tidak terlalu... Ini urutan-urutannya sebenarnya, kalau mau ya, mahasiswa nyusun proposal, seleksi internal tingkat fakultas, pradeks evaluasi, deks evaluation, pengumuman loros di dana. Nah, desk evaluation ini 3-4. Ini kan sudah wilayahnya dikti, bukan wilayahnya kita. Kalau UM sekarang ditambah ini. Satu, dua, tiganya. Ini di tingkat universitas, tiganya ini. Jadi ada desk evaluation di level universitas. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tahapan-tahapan yang insya Allah sudah Bapak Ibu faham, Pak Iqbal juga faham. Saya rasa saya mau cerita saja apa saja topik-topik yang dulu pernah eksis dan sekarang saya rasa masih eksis. Penanganan limbah. Ini limbah. Ini kan masih menjadi problem sampai sekarang. Tinggal limbah apa nih, mau difokuskan nih sekarang gitu. Tapi mungkin ini bukan ilmunya BK ya. Ini lebih kepada PKM PE. PKM PE itu eksak. Kalau RSH bisa budaya lokal, edukasi, wisata, millennial disruption, disabilitas, industri ekonomi kreatif, ini bisa menjadi wilayahnya RSH. Riset Sosial Humaniora. Kalau yang PKM PE itu kan PKM RSE, itu yang memang berkaitan dengan tadi Pak Iqbal cerita tentang jembatan yang tidak ada penerangan. Misalnya ini non-sewu. Ini problem saya, Pak Iqbal. Problem saya. Apa problem saya? Problem saya berat badan. Sekarang ini kan dengan tidak banyak bergerak, orang-orang kan akhirnya mager. Nah mungkin ada problem-problem kesehatan dari sisi pengontrolan berat badan. Itu siapa tahu? Anak-anak RSE, PKM RSE, bukan RSE, PKM, Mas PE ya Mas Ilmi, itu bisa mengembangkan atau meneliti satu panganan herbal mungkin, atau satu komoditas herbal yang bisa membantu pengendalian berat badan. Itu bisa saja seperti itu. Jadi berdampak, bermanfaat kepada pengontrolan atau peningkatan kualitas hidup permaja. Misalnya itu bisa saja seperti itu. Oke. Permasalahan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal sebenarnya ya. Dari internet, dari TV, dari koronan majalah terbaru, dari bahan-bahan internet itu yang paling cepat. Dari berbagai sosial media, pengalaman pribadi, kebijakan pemerintah, pengamatan, buku teks, usahakan jurnalnya 10 tahun terakhir. Buku teksnya 5 tahun terakhir. Bahkan ini Pak, ini bocoran dari reviewer nasional, Pak. Kenapa UGM dan sekarang diikuti oleh IPB dan UI itu dalam 3 tahun terakhir ini melesat. Itu salah satunya karena mahasiswa yang menulis proposal itu, ini saya rasa tidak apa-apa kalau saya sharekan gitu, karena ini bagian dari triknya. mereka menganalisis data dari jurnal itu menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru dan mereka jelaskan itu Pak. Misalnya kalau jurusan lain, kampus lain, lewat Google Scholar, itu sudah biasa itu. Lewat portal Garuda sudah biasa. Tapi data dari Google Scholar, dari portal Garuda itu, terus kemudian disaring dengan cara apa? Mungkin dengan publish or perish, aplikasi publish or perish, atau force viewer. Jadi penggunaan aplikasi-aplikasi itu dianggap sebagai sebuah kebaruan. Menggosilakan kalau digunakan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Sekarang juga ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal, tapi saya akan menambahkan ya. judul yang kita buat, PKM yang kita buat, punya dampak apa terhadap SDGs? Sustainability Development Goals. Misalnya, terhadap kemiskinan. Mungkin kalau misalnya ada dari jurusan di Unugiri, mungkin ada peternakan atau pertanian. Apa inovasi-inovasi di bidang itu yang mungkin bisa berkontribusi terhadap kemiskinan? Artinya menjadi upaya untuk menyelesaikan problem kemiskinan atau ketahanan pangan. Nah, kalau pendidikan saya rasa mungkin bisa masuk ke bidang pendidikan berkualitas. Kalau misalnya di Unugiri ada jurusan-jurusan kesehatan, bisa berdampak kepada memberikan kontribusi pada kesehatan yang baik. Kestaraan gender, air bersih, sanitasi, energi bersih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Nah, ini BK bisa masuk di bidang kesehatan bisa, paling tidak kesehatan reproduksi remaja, pendidikan berkualitas bisa, kestaraan gender bisa, pertumbuhan ekonomi sebenarnya BK juga bisa. Bisanya di mana? Bisanya di literasi finansial. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu ide, literasi finansial. Ada 17 topik, Pak Ibu dan Saudara sekalian, industri infrastruktur mungkin bukan bidang BK dan pendidikan ya, tapi jurusan lain bisa. Konsumsi, produksi bertanggung jawab. Ini kan masuk bagaimana mengurangi perilaku konsumtif. Kalau kehidupan bawah laut, kehidupan darat, ini agak sulit, kita bukan wilayahnya ini. Institusi peradilan ini yang jelas orang-orang jurusan hukum. Kemitraan yang mencapai tujuan, ini mungkin bisa masuk ke orang ekonomi gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk BK sendiri, ini hanya ide pemantik saja. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan lebih lanjut, di Monggo, ini hanya ide saja. Kajian fenomena kesehatan mental anak dan remaja, ini masih cukup relevan hingga saat ini. Kita ambil contoh sekarang. Saya kemarin dapat cerita dari seorang konselor begitu ya, bahwa anak SD masuk SMP itu sudah mulai mengenal seks bebas. Anak-anak dari SD itu tidak terkontrol pakai HP. Itu sesuatu yang bisa dikaji. Terutama di daerah pedesaan di Bojonegoro. Atau mungkin mau mengembangkan teknik intervensi, tapi berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai angling darmo misalnya, Monggo, itu bisa diangkat. Itu saya rasa sangat bagus. Tapi nilainya tentu harus dikaitkan dengan kebekaan dan manfaatnya untuk kesehatan mental. Untuk PKM pengambilan masyarakat, apa yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat? Masyarakat siapa dulu harus spesifik di sini tentunya. Misalnya remaja. Remajanya usia berapa? Problem apa? Apa bentuknya? Apa kira-kira yang akan berubah jika kita memberikan satu tindakan pada masyarakat tertentu? Apa strateginya? Berapa lama kita akan lakukan? Bagaimana kita mendampingi? Bagaimana keberlanjutan dari program itu? Nah itu kalau bisa kita implementasikan, itu bisa masuk ke PKMPM. Misalnya, Anak-anak yang sekarang kurang konsentrasi, begitu mereka liburnya, bukan libur sebenarnya, pembelajaran daring bertahun-tahun begitu, masuk ke pembelajaran tetap muka, ternyata mereka kehilangan konsentrasi. Mungkin Bapak Ibu, dosen atau maeswa punya ide mengadakan pelatihan untuk bisa meningkatkan konsentrasi. Why not? Nah, PKM RSH sekarang. Nah ini karena bernilai profit berbasis ilmiah, maka kewirausahaannya itu kalau bisa bukan kewirausahaan kuliner, melainkan kewirausahaan bidang konseling atau bimbingan, atau setidaknya kewirausahaan edukatif, edukasi. Banyak saya rasa bentuk-bentuk kewirausahaan yang relevan dengan bidang ilmu bimbingan dan konseling. Nah, PKMKC bisa mendukung pengembangan karya cipta yang bisa mensupport praktek layanan, praktek bimbingan dan konseling, entah itu bikin aplikasi untuk konseling, konseling, atau untuk bimbingan, atau untuk tes, untuk yang lain, itu bisa dilakukan. Nah, supaya saya tidak berpanjang kata, saya ingin cerita saja, khusus untuk RSH dulu ya, nanti Mas Ilmi sama Mas Aris bisa nambah. Di latar belakang saya harus nulis apa saja, Bu. Misalnya judulnya sudah dibuat, judulnya sudah dikemas, dibembing oleh Pak Iqbal dengan sangat bagus, menarik. Judulnya itu sangat penting. Maka sekarang bagaimana mendeskripsikan isi dari proposal. Nah, di proposal itu ada beberapa bagian. Pertama adalah bagian pendahuluan. Di sini isinya latar belakang. Kok tidak latar depan, Bu? Uang Masih awal ya, segitulah dari dulu namanya latar belakang. Alasan. Kenapa hal itu, topik itu layak dan menarik untuk diliti? Nah, itu di latar belakang. Nah, di sini, karena ini tidak panjang, kalimatnya jangan berbunga-bunga. Kayaknya cuma satu halaman, atau satu setengah halaman ya Mas Aris ya, untuk latar belakang ini ya. Bahkan kalau lebih bagus ya satu halaman. Permasalahan yang diteliti, alasan meneliti, pemaparan fenomena nyata, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya ada dalam teori, menurut kajian peneliti. Ini isi dari latar belakang. Satu halaman cukup. Maksimal satu setengah, tapi jangan banyak-banyak. Terus kemudian ada tujuan khusus penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul dan luaran penelitian. Ini sampai nomor satu, sampai nomor tujuh ini mungkin dua halaman itu masih memungkinkan. Tapi yang khusus latar belakang, jangan panjang-panjang. Satu halaman sudah cukup. Sekarang, bab dua, tenjauan pustaka. Sekarang diketahui dulu konsep utamanya apa, setelah itu diuraikan teori yang melandasi penelitian. Bagaimana nyari teorinya, Bu? Ya, jangan mahasiswa sendiri yang nyari. Harus dibahas bimbingan dosen. Karena kalau teori itu memang yang menguasaikan dosen. Kayak kemarin mahasiswa saya tanya, Bu, saya pakai teori ini apa teori ini? Pakai yang ini saja. Karena teori ini fokusnya, relatednya dengan bidang Anda itu lebih bagus daripada yang satunya. Jadi dosennya harus baca memang. Bu, kalau bagiannya kira-kira apa, Bu? Nanti pakai buku yang mana, pakai buku yang mana. Ya, emang dosen harus mencari, belajar juga. Nah, di sini harus ada penjelasan tentang hasil temuan sebelumnya yang relevan berkaitan dengan topik penelitian. Nah, sumber pustaka yang digunakan, tadi saya sudah menjamaikan, harus 5-10 tahun terakhir dan menggunakan aplikasi yang mendukung seperti Mendele atau Zotiru. Nah, metode riset gimana, Bu Mus? Metode itu adalah urayan tentang apa yang akan dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, ini di metode risetnya, itu penting ya. Kalau untuk penggunaan, anggaran penggunaan, ini memang anggarannya kan 5-7. 80% itu operasional, 20% administrasi. Nah, ini saya justru ingin minta share cerita dari Mas Mas Berdua ini dalam penggunaan anggaran ini. Karena di sana juga diminta lockbook nanti. kalau misalnya di dana itu diminta lockbook. Nah, bagaimana menyiasati itu semua. Nah, ini sebagai pancingan awal dari saya yang jelas ide itu bisa banyak sekali dan sangat-sangat kaya. Jangan khawatir kurang ide. Selanjutnya, saya persilahkan siapa dulu? Mas Aris dulu atau Mas Ilmi dulu? Monggo, Maturnuan, Mbak Hilda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nus yang sudah memutarkan materinya. Mungkin materi dari Ibu Nus akan disanggung oleh Mas Mega Aris sama Mas Miktahul Ilmi enggak, Ibu? Enggak, enggak. Siapa dulu, Mas? Mas Ilmi dulu atau Mas Aris dulu? Saya terlebih dahulu. Monggo, silakan Mas Aris. Monggo. Monggo, Mas. Baik, Mbak Hilda bisa saya mulai. Oke, baik, terima kasih Mbak Hilda. Terima kasih Bapak Ibu dosen, khususnya Pak Iqbal. Saya akan menyampaikan terkait dengan cerita atau perjalanan seperti itu saja ya, sharing terkait dengan apa yang sudah pernah saya lalui. Ya memang untuk prosesnya itu tidak hanya satu tahun, dua tahun, tetapi ya dari awal saya mabah pertama kali menyusun proposal PKM itu ya awal-awal pasti tidak akan sepenuhnya bagus atau baik seperti itu. Tetapi yang saya pelajari adalah setiap setiap perjalanan itu ya harus dimulai dari nol dan harus evaluasi setiap tahunnya. Kenapa kok kemarin itu tidak sampai lolos, kemudian kenapa kok saat ini tidak bisa lolos ke PIMNAS, kemudian tidak sampai ke juara, sehingga bisa saya tularkan ke adik tingkat atau ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Saya izin untuk share screen. Baik, sebelumnya di sini saya kebagian untuk terkait dengan PKM, dengan bidang PKM riset sosial humaniora. Kalau dulu PKM penelitian sosial humaniora. Dan ini memang PKM, bidang PKM yang saya geluti dari tahun 2018 sampai yang terakhir itu 2021, baik menjadi ketua maupun menjadi anggota. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari teman-teman banyak yang belum kenal. Apabila ada yang nanti ingin bertanya, silakan bisa menghubungi saya di sosial media atau melalui WA untuk sharing terkait dengan PKM lebih lanjut atau ide-idenya. Nama saya Nurmega Aris Saputra, biasa dipanggil Aris, saya dulu S1-nya di PKM, kemudian sekarang S2 di PKM. Saya asalnya dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Langsung saja, kenapa harus membuat PKM? Salah satunya kalau yang ini kan berdasarkan filosofi dari Kemendikbud. Kemudian pada tahun ini dikaitkan dengan MBKM, kemudian dikaitkan dengan IKU untuk perubahan tinggi kalau berbicara terkait dengan manfaatnya secara jeneral. Tetapi ketika dikaitkan dengan mahasiswa itu sendiri, pastinya PKM ini akan berdampak sangat luar biasa bagi mahasiswa. Karena yang saya rasakan itu ketika dulu saya yang pada awalnya tidak paham terkait bagaimana proses penelitian, apa itu proses penelitian, sampai akhirnya saya jadi tahu oh ternyata penelitian itu seperti itu ini. Kemudian juga ketika proses akhirnya kan kalau di S1 itu skripsi. Nah, di proses skripsi itu pun saya juga merasa sangat terbantu karena sudah terbiasa dalam penulisan dan proses penelitian pada saat PKM mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Sehingga hal itu lebih mempermudah saya dalam pengembangan ide, kemudian dalam penyelesaian penelitian juga dan itu juga sehingga saya bisa sharing juga ke teman-teman saya yang sedang proses penelitian, proses pengerjaan skripsi seperti itu. Hal ini pastinya akan berdampak tidak hanya pada institusi tetapi juga pada diri mahasiswa itu sendiri. Kemudian di sini ada jenis PKM di mana saya masih berbicara terkait dengan global secara general di mana 8 bidang kemudian sekarang ada jenisnya yang kedua adalah PKM insentif. Nah untuk PKM 8 bidang ini nanti muaranya ke PIMNAS kemudian PKM insentif ini yang GFT ini yang muaranya juga ke PIMNAS tapi untuk PKM ini hanya bentuknya nanti insentif saja seperti itu. Nah di sini saya fokus pada PKM RSA dan yang menjadi unggulan di PKUM juga salah satunya adalah PKM RSA dan PKM PM untuk pelaksanaannya tapi untuk PKM sebenarnya juga sangat potensial dimana hal ini jika dikaitkan dengan jurusan pemilihan dan konseling karena kalau PKM kan prinsipnya apa yang menjadi dasar pembeda dari produk yang ada di lapangan atau produk itu ketika dibuat bukan dari jurusan BK itu akan berbeda spesifiknya seperti itu karena kalau kita hanya mengembangkan produk saja atau makanan saja tidak ada landasan teori yang jelas tidak ada sama saja dengan masyarakat pada umumnya seperti itu hal ini yang membedakan PKMK dengan PK dengan produk produk yang ada di luar dan ini mungkin saya memberikan saran untuk DBK Unik ini bisa berkaitan dengan seumpama dikaitkan dengan teori-teori pertumbuhan perkembangan dari anak atau remaja sehingga produknya itu nanti berkaitan dengan alat permainan edukatif atau healing yang bersifat apa mungkin bantal untuk relasasi atau baju ketika dipakai itu bisa menaikkan mood itu bisa dikaitkan dengan itu sehingga ada landasan landasannya yang jelas ternyata kalau seumama ini dikaitkan dengan BK ini bisa mengatasi stres ketika orang memakai bantal ini yang awalnya siswa yang awalnya di kelas itu dia cenat-cenut kemudian dia tidak fokus pelajaran tapi ketika memakai bantal ini tidur 10 menit sudah langsung fokus lagi ke pelajaran jadi landasan secara teoritisnya itu ada berkaitan dengan jurusan yang ditempuh begitu pun dengan mahasiswa untuk jurusan yang lainnya di Unigiri ini nah kemudian disini saya akan mengkaji terkait dengan PKM RSA secara singkat nah seperti yang dijelaskan tadi Pak Iqbal berkaitan dengan PKM RSA yaitu terkait dengan hubungan sebab akibat kemudian penelitian deskriptif terkait dengan perilaku sosial ekonomi pendidikan kesehatan atau budaya masyarakat berkaitan dengan kearifan lokal atau perilaku ketemporer jadi bisa saja teman-teman disini mengkaji terkait dengan budaya atau sosial yang ada di di daerah Unigiri ini berkaitan dengan nilai kearifan lokalnya kemudian diimplikasikan kepada kepada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling maupun pada pendidikan karakter secara umumnya nah ini di PKM RSA itu terbagi menjadi dua yaitu jenisnya nanti pada saat plotting di nasional itu dibagi dua yaitu berkaitan dengan riset sosial yaitu objek menitib beratkan pada fenomena sosial interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat nah ini kaitannya dengan ekonomi psikologi sosial pendidikan manajemen politik dan sebagainya nah biasanya kalau dari bimbingan dan konseling itu nyasarnya di ruang psikologi atau di ruang lingkup bidang aplikasinya di pendidikan seperti itu sedangkan untuk riset sosial humaniora ini difokuskan pada perilaku dasar kehidupan di masyarakat atau biasanya juga bisa diambil dari nilai-nilai peninggalan leluhur seperti itu nah ini bisa nilai budaya seni kepercayaan hukum sejarah seperti itu sehingga dalam pelaksanaannya di sini sebenarnya antara humaniora dan sosial ini bisa dikaitkan seumpama kita mengkaji terkait terkait dengan nilai humaniora budaya tetapi nanti implikasinya pada pendidikan atau pada psikologinya jadi pada penggunaan seumpama nilai-nilai tertentu pada aspek atau intervensi kesehatan mental seperti itu contohnya jadi sebenarnya antara riset sosial humaniora atau riset sosial ini saling berhubungan tetapi untuk memisahkan ruang lingkup keduanya karena yang mengikuti PKM RSH ini kan tidak hanya berkaitan dengan bimbingan dan counseling saja tidak hanya berkaitan dengan psikologi saja tapi seluruh mahasiswa di Indonesia itu bisa selagi sesuai dengan bidangnya dan ini yang menjadi salah satu tekan yaitu dimana ketua timnya itu harus sesuai dengan bidang keahlian jadi judul PKM harus sesuai dengan bidang keahlian dari ketua tim karena yang paling menjadi dasar itu kan dari ketua timnya kemudian dari anggota-anggota yang lainnya itu yang sekiranya menunjang dalam proses penelitian seumpama penelitiannya berkaitan dengan oke berkaitan dengan pengembangan intervensi khusus melalui teknologi dengan kombinasi teknologi dan nilai budaya berarti kan disini ada titik poinnya yaitu oke dari BK-nya pasti karena berkaitan dengan layanan dengan konferseling tetapi harus ada juga dari anak teknik informatika atau dari anak sistem informasi yang berkaitan dengan teknologi kemudian dari kebudayaan ini bisa ambil dari anak sejarah sehingga saling melengkapi tetapi kalau seumah memang tidak bisa ya tidak apa-apa kemudian untuk opsi ketiganya itu karena kan persiapannya disini PKM itu tidak hanya didanai saja tetapi juga pasti perlu untuk ke PIMNAS-nya persiapan ke PIMNAS karena persiapan ke PIMNAS itu bukan dilaksanakan pada saat pendanaan tetapi pada saat penyusunan proposal pada saat ini sehingga kombinasi antar timnya itu harus benar-benar diperhatikan sehingga nanti ketika ke PIMNAS kita tidak merasa waduh ini anggota timnya ini tidak ada gunanya atau ini anggota timnya kok tidak membantu dalam proses penelitian sehingga tidak terjadi seperti itu sehingga kalau memang butuh kira-kira yang ketuanya merasa kok saya vokalnya jelek kemudian saya tidak bisa membuat presentasi yang menarik maka untuk dua anggota yang lainnya itu bisa mencari dari seumpama yang jago terkait dengan desain kemudian satunya jago terkait dengan presentasi atau vokalnya sehingga ketiga atau kelima anggota dalam PKM RSI ini saling membantu saling membackup antara satu dengan yang lainnya nah ini alurnya pelaksanaan PKM secara secara apa ya secara singkatnya yaitu dimulai dengan pengajuan seleksi pengumuman pelaksanaan program PKP 2 pengumuman lolos BIMNAS dan BIMNAS dan untuk mencapai BIMNAS atau lolos BIMNAS ini atau sampai ke juara BIMNAS ini bukan tidak hanya sampai ini tidak hanya dipersiapkan pada saat ketika sudah didanain tetapi harus mulai dari pengajuan proposal karena kalau proposal yang diajukan bagus ya pasti nanti output atau luarannya juga akan bagus dan ini pun yang dilakukan oleh unif-unif yang sudah setiap tahunnya menjadi papan atas di BIMNAS kemudian disini saya memawarkan bagaimana sih cara saya dalam mencari ide selama ini dalam proses PKM atau sampai bisa ke BIMNAS itu yang pertama saya disini adalah melakukan kajian penelitian dan membaca penelitian dan kajian terdahulu nah disini ada beberapa platform yang saya gunakan biasanya kalau Google Scholar ini kan sudah biasa kemudian saya juga disini mengkaji dari saya indirect terkait dengan penelitian-penelitian di dunia itu yang baru terkait apa saja dan gunanya mengkaji ini juga nanti implikasinya adalah kerujukan sehingga rujukan-rujukan yang saya berikan yang saya paparkan lebih luas lagi berkaitan dengan proposal PKM yang saya ajukan kemudian saya disini juga menggunakan aplikasi yaitu publish or various dalam pelaksanaan pengkajian nah ini gunanya juga untuk mempermudah biasanya kalau seumpama hanya mengkajinya terkait ini kan keterbatasan untuk melihat judulnya juga sedikit ketika saya mengkajinya menggunakan publish or various ini saya bisa melihat ternyata berkaitan dengan cyberbullying itu kajiannya sudah berapa ratus ini kurang lebihnya kemarin itu ini masih belum sepenuhnya tapi saya setiap kali melakukan kajian itu melihat dari publish and perish ini melihat setiap variable cyberbullying itu sudah berapa dari tahun berapa sampai tahun berapa kemudian terkait dengan SLR itu sampai tahun berapa sampai tahun berapa nanti akan muncul yang berkaitan dengan penelitian atau variable yang diajukan nah ini yang kedua adalah observasi dan pengamatan biasanya saya paling sering itu pengamatan atau observasi itu di media sosial karena di media sosial itu banyak sekali yang bisa diamati salah satunya yang tadi berkaitan dengan cyberbullying kemudian hoax itu nah itu biasanya saya membaca dari seumpama ada berita terbaru atau fenomena terbaru di Instagram atau di Twitter kemudian saya baca dari komentar-komentarnya oh ternyata seperti ini ya bentuk-bentuknya nah itu itu menjadi dasar juga untuk pengembangan oh ternyata perilaku sosial masyarakat di Indonesia itu seperti ini kemudian ada gak kecenderungannya dengan siswa kayak gitu kalau seumama memang dikaitkan dengan siswa nah ini juga yang perlu dilakukan oleh teman-teman apabila memang targetnya itu ke PIMNAS ya silahkan melihat dari judul yang sudah lolos di PIMNAS jadi mencari judul atau topik yang menarik itu seperti apa kemudian silahkan diadaptasi adaptasi dalam artian disini struktur dari judulnya kemudian oh ternyata judul yang lolos di PIMNAS itu rata-rata seperti ini nanti akan ada kecenderungannya kecenderungannya sepertinya oh tidak hanya berkaitan dengan analisi saja ternyata penelitiannya tetapi ada intervensi ada inovasinya ada kebaharuannya sebelah sini kemudian bentuk judulnya itu ternyata sekarang tidak ada singkatannya sehingga langsung to the point pada inovasi atau ide yang diberikan kemudian disini adalah yang tahapan ketiga yaitu menganalisis dan diskusi dengan kelompok dan dosen pembimbing disini poin terpenting adalah adanya kesamaan antara visi dan misi kelompok kemudian keterlibatan dosen pembimbing adalah poin yang sangat penting dan saya disini dari tahun 2018 sampai 2021 pemimpin saya dokter muslihati ini ibu dokter muslihati nah ini selanjutnya yaitu pastikan judul yang kalian kembangkan sesuai dengan minat atau ketertarikan karena kalau seumpama kita udah ogah-ogahan dalam topik tersebut pasti akan lebih kesusahan tetapi kalau seumpama sesuai dengan minatnya itu akan lebih mudah dalam proses pengajiannya atau proses pelaksanaannya karena nanti juga berkaitan dengan skripsi kan output di akhirnya pastinya tujuh aja sehingga harus sesuai dengan minatnya seumpama kalau teman-teman minat pada kajian bimbingan dan konseling pada APK ya silakan teman-teman mengkaji bagaimana inovasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus seperti itu kemudian disini juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat pastinya kalau seumpama hanya sesuai dengan minat saja ya tidak akan sampai bisa didanai atau bahkan sampai ke PIMNAS tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari di lapangan atau konseli itu seperti apa biasanya yang rata-rata lolos di PIMNAS atau lolos didanai update datanya itu yang terbaru jadi fenomena-fenomena terbaru saat ini itu apa sih seumpama berkaitan dengan game online tapi game online yang seperti apa karena perlu kita kaji lagi memang game online ada dampak negatifnya tetapi ada juga loh dampak positifnya ketika saya membaca tadi ada di kemarin kan sudah disebarkan ya google formnya itu ada yang ingin mengkaji terkait dengan game online oke game online memang ada adiksinya ada kecanduannya tetapi ada juga dampak positifnya berkaitan dengan itu nah itu juga dikaitkan nanti dengan karirnya mungkin teman-teman bisa mengkaitinya seperti itu jadi kita tidak hanya melihat problematika itu dari sudut pandang negatifnya saja tetapi dilihat dari sudut pandang positifnya sehingga nanti ada kompleksitas dalam intervensinya selanjutnya ini adalah yang paling perlu diperhatikan seperti yang tadi dibaparkan oleh ibu mus yaitu berkaitan dengan perhatikan perdoman karena bagaimanapun kalau program pemerintah itu paling dasar adalah administrasi dan di PKM pun ini nanti untuk seleksinya yang paling awal adalah administrasi jadi ketika teman-teman di sini administrasinya saja sudah salah ya otomatis nanti idenya walaupun sebagus apapun tidak akan pernah dilirik karena dari struktur proposalnya sudah tidak sesuai dengan perdoman jadi perlu diperhatikan baik perdoman secara umum maupun perdoman secara khusus pada skim atau bidang PKM RSA nah ini ada beberapa kita analisis dari judul-judul yang lolos dari ini yang juara di PIMNAS rata-rata itu konstruknya seperti ini jadi ada ketertarikannya ini aktor komunikasi antarbudaya yang menjadi salah satu kata kuncinya kemudian di sini ada permasalahan akibat kasus sosial kemiskinan akibat COVID-19 nah ini juga ada permodelan-permodelan ini juga nantinya berguna bagi seumpama teman-teman mau kolaborasi dengan teman-teman dari jurusan matematika yang memiliki analisis terkait dengan permodelan tetapi berkaitan dengan mungkin struktur kecemasan atau struktur terkait dengan kesehatan mental itu bisa dikaji dengan kolaborasi dengan teman-teman jurusan yang lainnya seperti itu nah ini juga relasi konten-konten komponen candi borobudul dengan posisi relatif bintang di alam semesta nah ini teman-teman bisa mengkajinya kalau seumama ini ya berkaitan dengan seumama candi yang ada di Jawa Timur kemudian dikaitkan dengan pemberian intervensi pada siswa yang memiliki permasalahan tertentu atau problematika tertentu seperti itu jadi disini sebenarnya dari apa yang mereka kaji yang dari juara-juara yang dikaji itu ada impact-nya ada kebermanfaatannya seperti itu nah ini selanjutnya ini yang dari PKM RSA juga yang tahun 2021 nah ini yang dari ini yang ilmi ilmi yang dapat emas dengan tim psikologi disini dia eksplorasi perilaku residivis dan pengembangan psikoterapi kognitif perilaku berbasis nilai spiritual bagi narapidana kasus begel di wilayah Pasuruan jadi tidak hanya analisis secara deskriptif eksplorasi saja tetapi ada intervensi khusus yang dikembangkan begitu pula dengan judul-judul lainnya yang yang juara ya rata-rata ada ada analisisnya kemudian ada juga oh nanti itu baiknya seperti apa impactnya seperti apa ini kan juga filosofi Wong Kito Galo pada masyarakat Talembang mendorong kohesivitas kelompok penguatan integrasi antar daerah di Sumatera Selatan nah ini kalau seumama kajiannya dengan BK itu dikaitkan dengan apa mungkin bisa dikaitkan dengan cara intervensinya atau pemberian penjampingan kepada siswa seperti apa dengan nilai atau nilai atau tembang-tembang tertentu seperti itu banyak sekali yang bisa dikaji terkait dengan budaya yang diimplikasikan pada pelaksanaan layanan bimbingan dan counseling nah ini ini kan juga ritual kemudian tadi itu ini nilai spiritual kayak gitu itu bisa dikaitkan teman-teman silahkan bisa mengkaji mulai dari judul 2018 karena kebiasaan saya ketika proses pengajuan proposal mesti saya akan mengkaji dari proposal paling tidak itu 3 tahun 3 tahun terakhir yang lolos di BIMNAS itu seperti apa sih judulnya ketertarikan dewan juri atau reviewer itu seperti apa sehingga mulai dari tahun 2-3 tahun sebelumnya saya selalu mengkaji oh ternyata PKM RSH itu seperti ini konstruk dari judulnya oh saya berarti harus mengembangkan juga yang strukturnya seperti ini walaupun tidak sama sama plek atau apa ya langsung copy-paste itu enggak tetapi harus ada modifikasi untuk keterbaruannya itu di bagian mana seperti itu nah ini untuk yang dari ini kan bisa ini esplorasi nilai filosofis palang pintu dalam upaya penguatan olahraga oh ini enggak tersesuai ini yang ekonseling berbasis game untuk penanganan pemasalahan mental remaja disabilitas akibat pelecehan seksual nah ini di dalam timnya ini pastinya akan ada anak pembina dan konseling sebagai ketua pasti kemudian ada anak dari teknik informatika atau pendidikan teknik informatika kalau di pendidikan atau dari sistem informasi kemudian ada juga yang dari kajian psikologi atau dari kajian ABK tapi kalau enggak ada yang ABK berarti dari yang BK sudah nanti akan mumpuni tapi harus ada kolaborasi ini kan ada analisisnya kemudian ada penggembangannya kemudian ada inovasi serta penyelesaian permasalahan kayak gitu sehingga nanti bisa diimplementasikan ini juga yang terakhir ini self-card kemudian media edukasi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada remaja akhir jadi tidak hanya penelitian sebatas analisis saja tetapi ada penyelesaian problem solvingnya terhadap suatu permasalahan sehingga memberikan kontribusi kontribusinya itu harus bisa diukur harus bisa nyata dan ini yang menjadi salah satu evaluasi dari PKM saya 2018 karena pada tahun 2018 saya dengan dibimbing Bungus Lihati itu hanya mengkaji berkaitan dengan motif-motif motif-motif cyberbullying pada remaja di Malang Raya jadi hanya terkait dengan motif-motifnya saja berkaitan dengan cyberbullying hanya eksplorasi sehingga apa dampaknya bagi masyarakat apa impactnya kebermanfaatnya seperti apa agensinya seperti apa itu masih belum terlihat sehingga berdasarkan dari pengalaman pertama saya dengan pengalaman pertama Bungus memimpin TKM RSA juga pada tahun itu sehingga dengan adanya landasan itu kami dengan kami tim dari mahasiswa diskusi dengan Bungus selaku pemimpin mengembangkan oh ini berarti harus ada intervensi harus ada pengembangan lanjutan berkaitan dengan motif-motif cyberbullying ini sehingga pada tahun berikutnya kami melakukan evaluasi sehingga ada judul dengan intervensi secara khusus sehingga ada impactnya bisa diukur berkaitan dengan penanganan cyberbullying itu nah ini juga ini juga bisa dijadikan judul yaitu fenomena Islam moderat internalisasi nilai tertentu ini terhadap nilai toleransi pada Islam si kretik di Yogyakarta kayak gitu atau teman-teman bisa menganalisis terkait dengan keunikan di daerah masing-masing kalau ini yang berkaitan dengan judul di PKM RSH dari jurusan BK yang sudah lolos di BIMNAS yaitu masih dari PKM RSH pada tahun 2020 tim saya dengan tim Mbak Mita dimana tim saya disini mengangkat model prevensi dan advokasi kasus cyberbullying di kalangan saja melalui metode teringat bantuan personalized learning system ini juga merupakan yang tadi saya ceritakan evaluasi dari pelaksanaan PKM sebelumnya kemudian di Mbak Mita ini mengkaji terkait dengan keefektifan teknik sosiodrama dalam meningkatkan perilaku asertif siswa SMA kemudian untuk tahun 2021 disini saya kolaborasi dengan menjadi anggota mas ilmi dengan judul harapan diambang kematian penyintas COVID-19 dengan comorbid analisis dinamika psikologis berdasarkan teori kubel dan konstruksi model konselingnya dan ini yang diminggung juga fasa yaitu media sekolah edukasi untuk mengatasi panic attack pada masyarakat akibat dampak waksinasi COVID-19 jadi konstruksi judul yang seperti ini harus bisa difahami dan coba dimodifikasi sesuai dengan ciri atau ketertarikan dari tim PKM atau dari dosen pemimpin ini yang dari UNJ karena hanya yang tadi itu UNJ juga tetapi belum sampai juara juga sama untuk yang tahun 2021 ini yang dari UNJ yang sampai juara yaitu pengembangan media komunikasi konselorku sebagai e-conseling android sebagai langkah kuratif bullying di kalangan siswa sekolah menengah atas jadi konstruksinya itu benar-benar jelas terkait dengan sumbang sih atau idenya itu bisa diterapkan seperti itu nah ini ini yang list minat topik BK UNIGRI berkaitan dengan PKM RSA dimana ada gadget internet oke silahkan di analisis atau memang analisinya sudah ada dari penelitian sebelumnya silahkan dikaji apakah berkaitan dengan gadget dan internet itu sudah banyak sekali di Google Scholar kemudian di Sain Direct silahkan dikaji bagaimana bentuk-bentuknya mungkin permasalahannya seperti apa kemudian silahkan di teman-teman mencari ide bagaimana intervensinya model intervensi seperti apa berkaitan dengan adiksi gadget atau internet ini begitu pula dengan stress akademik kemudian peningkat penurunan stress akademik bagaimana cara mencarinya mungkin teman-teman bisa mengkaji berkaitan dengan nilai-nilai dari wali songo kemudian nilai-nilai dari para leluhur dulu atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu kan pasti ada apa ya istilahnya kayak nilai mungkin tembangnya mungkin kayak semacam lagu-lagu dan itu fungsinya untuk bisa dikaitkan atau berfungsi untuk penurunan atau pencegahan terkait dengan stress akademik gitu nah itu akan lebih bagus karena kajiannya nanti berkaitan dengan keterkaitan nilai budaya dengan bagaimana penanganan terhadap problematika atau permasalahan tertentu nah ini karir siswa ini yang menarik tadi itu yang saya sampaikan bahasanya bagaimana caranya konselor menyikapi atau dalam perencanaan karir khususnya seumpama contohnya terkait dengan game online padahal game online itu kan banyak siswa yang memainkan ada yang beranggapan bahasanya nah sekarang kan game online itu bisa dapat uang sekarang kan game online bisa jadi kayak pemain pronya juga oke kalau seumpama memang kamu memang berafiliasi atau fokus untuk menjadi pemain game online tetapi bagaimana jika siswa itu hanya setengah-setengah saja dampaknya kan pastinya berbeda ketika siswa menganggapnya sebuah karir tapi dia tidak serius tidak menekunnya dengan sungguh-sungguh nah itu akan memiliki problematika yang berbeda nah ini bagaimana intervensi dari konselor atau dari kita sebagai calon konselor dari mahasiswa BK untuk mengatasi problematika ini mungkin bisa jadi juga berkaitan dengan karir ini karena ada sekarang kan masa pandemi ada perubahan karir yang sangat signifikan ya mungkin teman-teman bisa mengkajinya analisis terkait dengan perubahan karir itu kemudian bagaimana penanganannya karir tersebut mungkin ada pandangan-pandangan dari tokoh Islam yang bisa dikaitkan dengan hal itu sehingga nanti dalam intervensinya lebih efektif dan efisien kemudian bagaimana cara menemukan bakat minatnya mungkin ada metode tertentu yang teman-teman dapat kembangkan bagaimana cara cara mengatasi insecure mungkin ada pepatah-pepatah dari para Sunan Kalijaga berkaitan dengan Sunan Kalijaga atau Wali Songo berkaitan dengan insecure mungkin ada beberapa nilai-nilai yang bisa didapat bisa kita implementasikan mungkin dari kitab-kitab tertentu ada nah itu bisa banget dikaji berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar kita sehingga dengan adanya nilai-nilai itu akan lebih menarik dan pastinya nanti akan nilai kebaruannya itu lebih bisa diukur oh ternyata ini loh kebaruannya belum pernah ada yang mengkaji berkaitan dengan ini biasanya itu yang menjadi kalau dari UGM atau dari yang unif besar itu mereka biasanya menggunakan situs-situs budaya yang sudah terkenal seperti borobudur prambanan nah dari situ biasanya ada relief kemudian ada nilai-nilai tertentu sehingga ketika mereka mengkajinya itu menjadi suatu hal yang luar biasa karena salah satu warisan budaya dunia mungkin dari teman-teman nanti ada ide dari peninggalan dulu atau dari situs-situs yang sudah ada dan sudah besar yang ada di Jawa Timur atau ada di daerah yang lainnya teman-teman kaji berkaitan dengan khususnya penelitian sosial humaniora ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada nah ini tadi sudah disampaikan The Mus juga yang pastinya di sini teman-teman harus paham terkait dengan problematika apa yang sebenarnya teman-teman ambil jadi cara berpikirnya itu ya sebelum membuat ini pasti teman-teman bingung nanti pendahuluan itu seperti apa ya dan yang paling mudahnya itu ya teman-teman silahkan menulis oh bagian awal atasnya itu saya membahas ini bagian keduanya saya membahas ini bagian ketiganya saya membahas ini hingga bagian keempat saya memunculkan suatu metode baru atau kajian baru berkaitan dengan nilai budaya tertentu atau berkaitan dengan metode tertentu sehingga ini berimplikasi terhadap penyelesaian permasalahan yang atas tadi gitu sehingga nanti muncul keterlibatan iteknya kemudian penelitian terdahulunya gapnya seperti apa sehingga sampai nanti tujuan sampai manfaat dari penelitian yang teman-teman ajukan nah ini ini dari konteks umum kemudian ada naroilmiah rasionalnya seperti apa sehingga memang disini dibutuhkan bimbingan dari dosen pembimbing dan teman-teman jangan rumongso atau merasa bisa sendiri jangan karena kita masih prosesnya belajar nanti kalau diarahkan sama dosen pembimbingnya kalau diminta revisi itu suatu hal yang wajar karena konteksnya masih proses belajar juga kemudian ini ringkasan penelitian dan saat ini juga menjadi konsen salah satunya yaitu berkaitan dengan roadmap roadmap dari penelitian terdahulu itu seperti apa nah makanya tadi saya diawalkan menjelaskan harus tadi berkaitan dengan google schooler kemudian dengan sain direct kemudian juga ada di menggunakan aplikasi tertentu kalau mendeley memang sifatnya membantu dan diwajibkan juga karena dengan adanya mendeley itu biasanya tidak kancrit kancrit itu dalam artian tertinggal biasanya kan kadang kita lupa sudah mengutip ini kalau manual kan mengutip ini tapi belum dimasukkan ke daftar rujukan atau daftar pustaka nah itu menjadi problematika juga karena pada saat penilaian nanti ini kok tadi kayaknya gak ada di gak ada di tersebutan rujukan tapi kok ada di atas nah ini kan juga nanti akan mengurangi poin dari penilaian proposal teman-teman kemudian ini metode desain apa yang digunakan tahapan penelitiannya harus jelas silahkan bisa buat bagan terkait dengan proses penelitiannya itu seperti apa sih secara secara lengkapnya silahkan dikembangkan sendiri dari teori-teori yang sudah ada karena nanti disitu kita bisa disitu bisa terlihat oh anak ini benar-benar faham terkait dengan apa yang harus dilakukan bagaimana proses penelitiannya kemudian subjek penelitiannya instrumen analisis datanya seperti apa harus dipaparkan juga nah ini persiapan juara PIMNAS itu dimulai sejak pengajuan proposal bukan hanya pada saat kita sudah didanai baru kita mengebu-gebu untuk harus bisa lolos PIMNAS harus bisa lolos PIMNAS tidak seperti itu tetapi harus dimulai sejak sekarang sejak pengajuan proposal idenya harus matang urgensinya harus terlihat kemudian kebermanfaatnya juga harus bisa diukur nah ini silahkan teman-teman mencoba setiapnya seperti tadi yang membuat lampu tadi kan Thomas Edison juga tidak hanya satu kali percobaannya tapi ribuan kali silahkan teman-teman kembangkan ide kalian proposal kalian dan cobalah setidaknya satu kali karena kalau tidak dicoba ya tidak akan tahu kalau seumpama teman-teman tidak melakukan ya tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa justru nanti kalau seumpama sudah mencoba dan penasaran itu nanti harus benar-benar dilanjutkan kalau sekarang masih semester 1-2 tidak usah minder bahkan di BK sekarang bahkan di UM itu banyak sekali yang semester awal itu sudah menggubuh-gubuh berkaitan dengan PKM ini karena proses belajar itu tidak tidak ada yang instan pasti ada prosesnya mulai dari pemahaman kemudian nanti akan sampai bisa menjadi juara di BIMNAS mungkin itu saja yang saya sampaikan selamat berkarya terima kasih saya kembalikan wadah memuslih hati kembali atau dari MC Mbak Hilda terima kasih terima kasih banyak Mas Mega Aris materinya sangat teman-teman sekali mungkin setelah Mas Mega Aris bisa disambung lagi dengan Mas Miftahul ini benar seperti itu enggak enggak Injir benar mau Mas Ahmad Miftahul ini waktu dan tepat sebelumnya saya disembahkan pelajaran baik terima kasih Mbak Hilda atas kesempatannya saya izin untuk share screen terlebih dahulu apakah NPPT-nya sudah tampak sudah mas baik terima kasih atas kesempatannya disini saya akan memaparkan tadi kan Mas Aris juga sudah memaparkan terkait PKM apa saja yang bisa diikuti dari 8 bidang dan 2 bidang nah disini saya akan menghususkan terkait dengan pembuatan proposal PKM PM karena menurut saya ketika teman-teman semuanya nanti masih belum paham mengenai metode penelitian masih belum sering meneliti masih belum mempunyai skill kewirausahaan dan lain sebagainya scheme ini menurut saya merupakan scheme yang sangat potensial yang bisa digunakan karena mengapa pada dasarnya PKM PM atau PKM pengabdian masyarakat itu sama saja ketika kita menerapkan sebuah program kerja misalnya ambil saja di sebuah organisasi tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan organisasi baik himpunan ataupun organisasi ekstrakampus nah di sebuah organisasi tersebut kan pasti ada program kerja ataupun broker namanya kalau sepengetahuan saya namanya broker nah kalau PKM PM yaitu broker itu diimplementasikan ke masyarakat itu adalah sebuah PKM PM secara garis besarnya seperti itu baik selanjutnya disini ada pengertian dari PKM PM itu di buku panduan juga sudah jelas namun saya kembali meringkasnya merupakan penelapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berorientasi non-profit nah disini digarisbawahi non-profit non-profit ini adalah mitranya nantinya nah mitra non-profit itu seperti apa yang pertama itu ada lembaga pendidikan ada karantaruna kelompok PKK panti asuhan atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya seperti itu jadi kalau tadi sudah dijelaskan Bumus juga ataupun Mas Haris bahwasannya kalau PKM PM ini fokusnya ke non-profit kalau PKM KI itu fokusnya ke masyarakat yang profit jadi PKM KI ini sama sama saja dengan PKM PM namun berbeda subjeknya gitu aja nah selanjutnya membantu mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan itu fokus dari PKM PM tapi tidak hanya itu ini bisa dirjemahkan lebih maksudnya mengurangi mengakhiri kemiskinan kemiskinan ini melalui apa misalnya melalui edukasi di siswa ataupun di siswa SD maupun siswa SMP dan seterusnya selanjutnya mitra PKM PM adalah masyarakat non-profit non-profit itu yang sudah saya jelaskan tadi adalah lembaga pendidikan karantaruna kelompok PKK panti asuhan atau lembaga sosial kemasyarakat lainnya nah ini adalah kriteria pengusul dari PKM PM yang pertama peserta adalah kelompok masa aktif program pendidikan S1 tentunya lalu kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang dari multidisiplin bidang pengabdian yang diusulkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua ataupun anggota nah ini yang membedakan dengan PKM lainnya kalau PKM PM ini misalnya misalnya dari ketuanya adalah orang teknik tapi teknik murni seperti itu nah tapi pengabdiannya di sekolah dasar yang basisnya pendidikan nah itu tidak apa-apa jadi seperti itu yang penting bermanfaat untuk pengabdiannya selanjutnya mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda ataupun dari program studi yang sama nah disini itu ditekan tapi berdasarkan pengalaman saya menurut saya akan lebih kompleks akan lebih komprehensif nantinya ketika mahasiswa pengusulnya ini dari berbagai program studi yang berbeda karena nanti ilmunya saling lengkapi dan yang terakhir adalah keanggotaan setiap anggota disarankan lebih dari minimal dua angkatan yang berbeda misalnya yang empat ini angkatan 2020 yang satu angkatan 2019 ataupun 2021 seperti itu tidak apa-apa yang penting ada satu angkatan yang berbeda dari angkatan lainnya itu yang minimalnya nah ini adalah judul pendanaan PKMPM yang ini di Universitas Negeri Malang yang didanai nah nanti teman-teman semuanya bisa melihat dari judul-judul ini apa sih yang bisa diadopsi ataupun apa sih yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Mas Haris ketika melihat membuat sebuah gagasan atau membuat sebuah judul alangkah lebih baiknya itu kalian bisa melihat dari referensi-referensi judul yang sudah ada gitu nah kalian bisa melihat dari pemenang-pemenang PKMPM tahun kemarin nah itu bisa diadopsi dan itu sudah ada kok ketika mereka presentasinya itu di-share di channel Youtube jadi bisa dilihat yang menang itu seperti apa sih kelebihannya dimana sih itu bisa dianalisis dulu sebelum membuat program gitu nah misalnya saya ambil contoh saja yang Tora titik dua program penguatan kemampuan orang tua dalam parenting anak dengan retardasi mental pada masa pandemi di Pakuyupan Eka Mandiri Batu nah ini kan dari judul ini menjadi ciri khas gitu loh kalau PKMPM itu kita menerapkan program bukan ya solusi tapi berkah program bukan melakukan sebuah penelitian bukan menjual barang dan lain sebagainya jadi simpelnya PKMPM adalah kita mengabdi di masyarakat dengan memberikan solusi atas permasalahannya nah sistematika umumnya dalam pembuatan proposal ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman tipe hurufnya harus times nyuroman ukuran 12 teks paragrafenya itu 1,15 spasi dan menggunakan rata kanan dan kiri lalu kertasnya A4 dengan margin kalau biasanya disebut 3,4,3,3 nah ini sistematika yang sepele namun ketika ini salah ketika kita membuatnya salah ini langsung didiskualifikasi meskipun gagasannya sebagus apapun meskipun programnya sebagus apapun nanti akan tidak dibaca oleh reviewer karena memang tidak sesuai dengan sistematika seperti itu misalnya menggunakan paragrafenya ternyata ada semuanya dicek awal itu 1,15 lah ternyata kok ini ada beberapa paragraf yang 1,5 nah itu langsung terlihatan kalau kita melihat gitu nah ini ada sistematika di PKMPM itu ada pendahuluan gambaran masyarakat umum biaya dan jadwal kegiatan daftar pustaka dan lampiran nah apa saja isinya sebagai berikut nah di pendahuluan itu ada latar belakang rumusan masalah tujuan keluaran yang diharapkan dan manfaat program nah kita bahas satu persatu di latar belakang kalau kita berbicara tentang PKMPM nah di latar belakang ini kita yang pertama membuat alur pikirnya seperti apa kalau saya biasanya membuat alur pikirnya seperti ini saya masukkan pertama data umum yang mau kita atasi misalnya saya mau mengatasi kalau proposal saya dulu saya mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di daerah laring Gunung Bromo karena disana merupakan daerah potensi pariwisata yang nantinya ketika masyarakatnya ini mempunyai bahasa Inggris yang baik menjadikan sebuah ciri khas dari masyarakat tersebut di samping banyaknya wisatawan mancanegara yang datang seperti itu nah data umumnya bisa disebutkan bahwa di pengunjung wisatawan ataupun di daerah laring Gunung Bromo tersebut itu banyak wisatawan dari mancanegara yang berkunjung lalu ternyata potensi desanya disana adalah oh ternyata di desa kalau saya dulu mengacunya di desa Ngadas namanya itu adalah desa wisata adat disana nah namun terus dipaparkan ternyata di salah satu laring Gunung Bromo tersebut terdapat desa wisata adat seperti itu yang jaraknya benar-benar dekat nah kita masuk permasalahannya oh ternyata permasalahannya disana meskipun permasalahannya adalah rendahnya keterampilan bahasa Inggris disana hal tersebut itu didapatkan dari hasil wawancara ataupun kita melakukan observasi seperti itu jadi kalau PKMPM ini basisnya adalah memencahkan permasalahan mitra jangan diruahkan permasalahan lainnya ya always kalau kalian di mitra ya harus mitra itu nah mendapatkan permasalahannya itu gimana caranya kita bisa mendatangi mitra untuk bertanya tanya disana permasalahan yang sering terjadi itu apa sih gitu terus ataupun ketika kita menaksanakan tugas kuliah berkunjung berkunjung ke sekolah ataupun masyarakat desa nah disitu kita bisa mengetahui permasalahan yang terjadi disana itu apa saja sih nah berdasarkan hal-hal seperti itu kita cetuskan sebuah solusi disana nah bagaimana cara mencari solusinya yang pertama itu kita harus mencari kajian teori ini yang nomor 5 nah berdasarkan permasalahan tersebut model ataupun metode ataupun cara seperti apa sih yang efektif untuk meningkatkan ataupun mengentaskan sebuah permasalahan tersebut nah itu dari kajian teori yang didapatkan gitu lalu barulah kita solusinya apa sih gitu kalau saya dulu saya dulu itu mengembangkan media book English pop-up book namanya itu sebuah media buku buku pop-up yang untuk meningkatkan kemahuan bahasa Inggris nah kajiannya teorinya dari mana karena sasaran saya adalah siswa SD siswa SD adalah kalau ditinjau dari sisi kognitif mereka adalah siswa yang berpikirnya tidak bisa abstrak harus konkret nah tujuannya dengan pop-up itu berbentuk 3D itu bisa menganalogikan oh ternyata bentuknya seperti ini loh oh ternyata orang nyapu itu bentuknya seperti ini bahasa Inggrisnya ini itu akan melekat di dalam diri siswa seperti itu nah terus selain itu dikaji teori lagi kalau bahasanya tentang pendidikan pastinya tidak luput dengan namanya model pembelajaran nah model pembelajaran yang efek sesuai dengan literatur yang saya dapatkan dulu itu model pembelajaran yang efektif itu kalau untuk siswa sekolah dasar siswa SD tentunya dalam bahasa Inggris itu adalah menggunakan audio atau bisa disebut audio lingual method gitu nah akhirnya media buku ini media buku yang dikembangkan yang basis pop-up itu saya interdikasikan dengan suara-suara di dalamnya akhirnya penggabungan di situ ada suara ada bentuk 3D yang yang nantinya itu akan diprediksi mampu berdasarkan literatur itu diprediksi mampu atau efektif untuk meningkatkan bahasa Inggris siswa sekolah dasar seperti itu nah baru disebutkan keunggulan solusinya yang seperti saya sebutkan tadi penggabungan antara media 3 dimensi yang membantu siswa dalam berpikir secara konkret dan penggunaan teknik ataupun metode audio lingual ini mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa ataupun ketampilan siswa dalam berbahasa Inggris misalnya seperti itu di keunggulan solusi itu di paragraf terakhir seperti itu itu untuk latar belakang lalu untuk perumusan masalah dan tujuan ini adalah contoh perumusan masalahnya nah di rumusan masalah itu menurut saya disesuaikan sama kebutuhan teman-teman nantinya membuatnya program seperti apa yang pertama itu pasti kalian harus menjelaskan bagaimana sih desain pelaksanaan programnya di sana terus yang kedua itu bisa ketika dilaksanakan program tersebut apa sih dampaknya nah itu yang nantinya perlu diukur karena basicnya PKM PM ini adalah perubahan perilaku misalnya masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan bahasa Inggris nah nanti setelah dilaksanakan program itu ada peningkatan disitu atau perubahan perilaku jadi ada pengamatan nah ini luaran yang diharapkan nah luaran yang diharapkan teman-teman harus sesuai dengan buku panduan luarannya itu apa saja nah luarannya itu ada luaran wajib disitu yang pertama laporan kemajuan laporan akhir dan buku pedoman mitra nah ini kalau PKM PM harus harus betul-betul ada begitu di PKM lainnya luaran wajib itu harus dituliskan seperti ini yang pertama laporan kemajuan laporan akhir buku pedoman mitra ataupun nanti ada luaran tambahan bisa ditambahkan di nomor empat misalnya media Inggris pop-up book kayak gitu nah dideskripsikan itu seperti apa nah luarannya cukup seperti itu nah manfaat program misalnya manfaat program ini bisa bagi tentunya kalau kita PKM PM bagi mitra bagi masyarakat dan bagi pemerintah misalnya seperti itu jadi dari khusus ke umum baru lagi ke umum lagi gitu sesuai dengan sasaran kalian nantinya nah gambaran umum nah di gambaran umum masyarakat ini nanti bisa dimasukkan data geografi selalu potensi desanya di sana itu seperti apa permasalahannya tadi di latar belakang itu kan ada permasalahan nah itu dideskripsikan secara singkat dan jelas nah di gambaran umum ini dideskripsikan lagi secara lebih detail lalu alasan memilih mitra dan kaitannya dengan solusi yang ditawarkan gitu nah untuk metode pelaksanaannya saya sarankan untuk membuat metode yang inovatif biasanya ya kalau kita berpikir kita mengetahui bahwa kalau mengabdi atau melaksanakan program itu ya diawali dengan sosialisasi koordinasi pelatihan dan sebagainya nah itu memang tidak salah seperti itu memang benarnya seperti itu dan semua ketika pengabdian ya memang seperti itu nah alangkah lebih menariknya kalian buat metode sendiri yang intinya mencakup semuanya ketika diimplementasikan itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan seperti itu nah dan yang tidak lupa di sini ada biaya dan jadwal kegiatan nah di buku panduan yang terbaru rekomendasi besaran penggunaan PKM-PM adalah 5 juta sampai 7 juta dengan kompisasi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi seperti itu nah di sini yang sesuai dengan sosialisasi yang dilaksanakan dikti itu di sini itu kan ada yang ini namanya kalau kita lihat di tabelnya ini ada sumber dana dari Belmawa perguruan tinggi dan istansi lain nah Belmawa ini menyumbangnya maksimal 7 juta lalu perguruan tinggi ini bisa menambahkan dananya di sana jadi ini perguruan tinggi harus men-support mahasiswanya nah itu bisa disepakati oleh perguruan tinggi misalnya berapa kalau di sini kan maksimum untuk operasional maksimum 20% nah bisa berarti dari 7 juta ini 20%-nya itu sekitar 1.750.000 seperti itu dari dana perguruan tinggi nah apakah harus batas maksimal seperti itu tentunya tidak alangkah tidak maksudnya tidak boleh lebih misalnya yang itu 7 juta tidak boleh lebih dari 7 juta lalu untuk dana perguruan tingginya juga tidak tidak boleh lebih sesuai kesepakatan misalnya kesepakatan yang 20% tidak boleh lebih dari 1.750.000 kayak gitu nah masalah-masalah seperti itu harus benar-benar dibuat ataupun dirinci sebaik mungkin seperti itu nah terus perhatikan lagi bahwa tahun ini pelaksanaan PKM itu luring sepenuhnya jadi tidak ada kalau kemarin pas zaman saya itu bisa blended bisa luring dan daring nah kalau sekarang luring semuanya jadi kegiatannya full offline nah ini nanti menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman nantinya ketika sudah didanai nanti akan merasakan kesenangan sendiri ketika mengambil data mengabdi di masyarakat bermanfaat untuk masyarakat umum tentunya nah dalam menyusun RAB juga ini diperhatikan disini itu ada pengecewalian seperti honorarium konsumsi sewa komputer PC lalu pembelian alat bahan dan sebagainya nah itu juga diperhatikan dalam penyusunannya nah misalnya teman-teman menganggarkan dana menganggarkan barang yang tidak ada tidak sesuai format disini nah itu tidak apa-apa yang penting sesuai dengan kebutuhan nanti bisa dimasukkan di apa namanya format RAB yang sudah ada di lampiran buku pedoman dimasukkan yang sesuai saja nah ini daftar pustaka disini itu diimbau untuk mengikuti Harvard's Tale nah menggunakan aplikasi Mendeley nah perlu digarisbawai teman-teman Harvard's Tale yang dimasuk disini itu tidak sama dengan Harvard's Tale yang versinya Mendeley ada perbedaannya kalau tidak salah nah untuk jadi nanti ketika teman-teman menggunakan aplikasi citasi misalnya Mendeley Yotero dan sebagainya itu perlu di edit secara manual juga di lampiran itu di lampiran bagian artikel ilmiah bukan di lampiran itu ada contoh penulisan daftar pustaka yang benar menurut pedoman PKM nah itu yang dijadikan acuan teman-teman jadi kita boleh mengandalkan aplikasi bantuan katanya Mas Aris tapi biar tidak kancrit ataupun tidak ketinggalan nah itu sangat diperolehkan namun harus dicek lagi apakah sudah sesuai dengan format pedoman PKM atau belum nah seperti itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan nah selain itu yang membedakan antara PKM PM dengan PKM lainnya itu bahwa ada surat pernyataan kesediaan bergerak sama dari mitra nah kalian ketika mengusulkan ini jadi benar-benar harus mendapatkan mitra tapi dahulu formatnya sudah ada di lampiran buku pedoman nah harus bernegosiasi dengan mitra misalnya permasalahan di sana itu apa sih kalian harus menjelaskan di sana meskipun nanti pelaksanaannya ketika PKM kalian tidak didanai berarti kan otomatis tidak ada dana berarti tidak bisa diimplementasikan dong program kalian nah itu kalian harus melakukan komunikasi dengan pihak mitra kalian terlebih dahulu bahwasannya bapak ibu mohon maaf sebelumnya misalnya kami rencana melaksanakan program PKM di sini dijelaskan program PKM itu seperti apa dulu lalu kalian boleh melakukan wawancara permasalahannya apa sih di sana terus persetujuannya oh pak bu kalau seperti ini saya menambahkan solusi seperti ini kiranya bagaimana gitu nah setelah itu nanti perlu dikomunikasikan lagi bahwasannya program yang kami tawarkan nantinya akan diimplementasikan jika proposal kami didanai oleh pusat pak atau ibu jadi biar tidak ada miskonsepsi di situ ketika kita bernegosiasi dengan mitra karena pada dasarnya hubungan erat antara mitra dengan tim ini sangat membantu ketika nanti pelaksanaan PKM ketika tidak naik gitu nah mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih banyak mas ini sudah sharing berbagi ilmu dengan kami selain itu saya juga mau menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh ibu dokter muslihati SAG MPD tadi yang disampaikan oleh mas Aris juga mas untuk menggugurkan kewajiban mahasiswa tetapi menjadi jembatan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja maupun studi lanjut PKM bukan hanya kreatif dan inovatif tetapi berkontribusi dalam memecahkan sebuah problem triknya amati dan cermati problem yang terjadi setiap PKM juga memiliki passing grade masing-masing yang sudah ditentukan sehingga untuk mengakali kita agar bisa lolos PKM itu menyesuaikan dengan passing grade yang sudah ditentukan begitu juga dengan materi yang sudah disampaikan oleh mas Nurmega Arisa Putra terkait dengan PKM RSH tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan mulai dari struktur penyusunan mulai dari trik-trik bagaimana sih membuat PKM RSH yang menarik bagaimana menggugur PKM RSH yang benar-benar detail dan benar-benar sesuai dengan passing grade dan begitu juga materi PKM PM yang sudah disajikan oleh mas Mitahul Ilmi begitu runtuh juga bagus sekali sehingga hampir seluruhnya sudah di gimana ya sudah dijelaskan semua oleh Ibu Musli Hati Mas Mika Arisa Putra dan Mas Miktahul Ilmi sampai saya heran gak bisa berkata-kata lagi sungguh luar biasa materinya Ibu terima kasih kakak-kakak para jawara UM Timnas 2020 terima kasih banyak Ibu ini tanpa mengurangi rasa hormat kalau misalnya Pak Iqbal tapi ini gak tahu apakah memungkinkan apa boten ini saya atau Mas Ilmi atau mungkin cukup dari Mas Ilmi dan Mas Aris sebelum unggah itu kalau misalnya mau dikomentari kan mas berdua ini sudah punya kepekaan terhadap terhadap judul-judul yang oh ini kira-kira kurang apa kurang apa siapa tahu nanti Mas Ilmi atau Mas Aris punya waktu saya tak lihat juga jadwal saya dulu karena ini kami sedang persiapan akreditasi internasional Pak Iqbal jadi hari demi hari itu benar-benar persiapan ini apa dibersih ini tanggal 4 kami akan divisit dari Jerman tapi tidak datang secara daring tapi banyak hal yang terlalu selalu kami pantau begitu monggo kalau misalnya nanti mau komunikasi lagi dengan Mas Ilmi dengan Mas Aris atau saya sebisa mungkin semoga kami bisa memberikan kontribusi untuk persiapan unggah begitu oke kalau ada pertanyaan mumpung masih ada waktu Pak monggo silahkan siapa tahu nanti bisa terjawab oleh Mas Ilmi atau Mas Aris oke ibu siap untuk sesi selanjutnya masukin sesi tanya-jawab terlihat terlihat luar disambilkan oleh kemah yang luar biasa juga dari dosen BK Ulu Giri Bapak Iqbal Tawakal dan dari ketua jurusan Krodi BK di UM Ibu Dr. Nusri Hati SAG MPDI begitu juga dengan kakak-kakak jawara FIMNAS 2020 dipersilahkan kepada seluruh peserta Zoom jika ada hal yang mengganjal di hati kalian dan ingin ditanyakan boleh bertanya secara tertulis di chat maupun secara langsung monggo kebetulan ini sudah ada satu masuk pertanyaan ibu bapak dan kakak-kakak jawara Assalamualaikum saya Musyarofah dari Prodi BK izin bertanya kepada narasumber apakah sebagai peserta kita diperbolehkan mengikuti lebih dari satu tema semisal PKMK dan PKMP monggo bapak ibu pemateri dan kakak-kakak monggo saya persilahkan mas Aris atau mas Ilmi untuk menjawab monggo mas baik terima kasih baik untuk setiap mahasiswa hanya dibatasi mengikuti atau mengusulkan dua proposal jadi satu sebagai anggota satu sebagai ketua seperti itu untuk bidangnya nanti terserah dari teman-teman misal seumpama yang jadi ketua di PKM RSH 1 kemudian yang kedua jadi anggota di PKM PM K1 seperti itu benar ya mas Ilmi ya mas Ilmi sepertinya masih ada kegiatan nanti coba dibaca lagi di pedoman benar kan ini ya satu sebagai ketua satu sebagai anggota ya mungkin saya menambahkan dikit Rish gini aslinya untuk batasan untuk kalian batasan pengaplutan proposal itu enggak ada batasannya untuk setiap mahasiswa gitu nah namun di peraturan buku pedoman yang dapat didanai hanya dua tim seperti itu nah nanti kalau kalian membuat lebih dari dua tim nanti kasihan ke teman tim kalian ataupun dari kalian sendiri gitu loh mending lebih baik dibuat dua tim tersebut tapi maksimal seperti itu menurut saya sesuai dengan yang saya tambahkan dari jawaban Aris gitu terima kasih Kak yang sudah berkenan menjawab mungkin ada tambahan dari Ibu Slihati atau dari Pak Iqbal Monggo dari saya aja tambahannya sedikit semakin fokus kita bekerja semakin spesifik yang akan kita kerjakan jadi tidak apa-apa kalau memang semangatnya membara begitu tapi upayakan proposal-proposal yang diajukan itu adalah proposal-proposal yang terbaik yang sudah dikemas dikembangkan disusun sesuai dengan panduan dengan kualitas yang memang benar-benar baik begitu sebab kalau misalnya oh kok pengen menunjukkan sekian banyak judul kalau pembimbing enggak masalah tapi kalau mahasiswa lebih baik fokus nah ini itu salah satunya mungkin dari Pak Iqbal ada tambahan ibarat kita kaki itu ya menangkah dua-duanya kan enggak bisa masih ada yang di depan ada yang di belakang tidak akan bisa fokus seperti itu oke tambah Pak Iqbal terima kasih banyak jadi kesimpulannya gini ya Mbak Siti Bursarofah kita boleh mengajukan maksudnya kita boleh satu peserta itu mengajukan dua proposal dengan syarat yang satu misalnya di Pak PKM K jenengan jadi ketua yang di Pak KMP jenengan tidak boleh jadi ketua harusnya menjadi anggota tetapi ada saran dari Ibu Muls dan Pak Iqbal lebih baik fokus fokus dalam satu bidang mengupayakan yang terbaik boleh kita pakai dua bidang cuman benar-benar harus proposalnya itu sama-sama selamat menikmati sepertinya ada kendala ini sudah selesai sudah tutup Mas Irmi ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah berakhir sepertinya ada kendala sinyal ya gak punten Ibu betul betul yang memang di luar dugaan saya umumkan kembali kepada lima penanya terbaik akan mendapatkan doorpress dari prodi baik dari luar prodi ataupun dari dalam prodi yang bertanya akan mendapatkan doorpress jadi silahkan untuk seluruh peserta zoom yang memiliki kita jalan di hati kalian boleh ditanyakan kepada materi kita yang memang luar biasa pada bagi hari ini ada satu lagi Ibu yang bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya Nurlaili Wahizah Fauziah Prodi BK Kak saya mau bertanya kepada Kak Ilmi tentang PKM yang tadi sudah dijelaskan apa saja poin-poin terpenting yang harus diperhatikan saat mengikuti PKM Kak dan waktu ikut PKM jenis PKM apa yang Kak Ilmi ikut dijawab sudah diperuntukkan di kolom chat sudah di terima kasih yang saya jelaskan tadi itu adalah PKM PM ataupun bisa disebut PKM pengakdian kepada masyarakat nah poin pentingnya dimana poin pentingnya adalah bagaimana gagasan kita yang diusulkan ataupun solusi yang ditawarkan itu diimplementasikan atau diterapkan ke mitra sehingga mengatasi solusi yang mengatasi masalah yang ada di mitra jadi based on mitra jadi permasalahannya itu tidak boleh keluar dari mitra misalnya mitranya ambil saja di ibu-ibu karangtaruna ternyata misalnya masalahnya itu A yaudah yang diselesaikan itu masalah A itu saja tidak usah menyelewang kemana-mana terus selain itu yang ditekankan lagi adalah bedakan dengan penelitian kalau pengabdian di sini kalau penelitian itu adalah kita melakukan riset melalui metode penelitian kalau pengabdian kepada masyarakat kita adalah memberikan program ke mitra untuk memberikan solusi di sana nah ada pun perbedaannya itu kalau di bab 3 di PKM RSA itu sebabnya adalah metode penelitian atau metode riset nah kalau di PKM PM itu adalah metode pelaksanaan di situ nah jadi teman-teman yang masih belum bisa memahami masih maksudnya kesulitan untuk memahami metode penelitian ataupun yang lainnya yang lainnya bisa mengarah ke PKM PM untuk biar lebih gampangnya itu karena memberikan sebuah program seperti itu namun tidak dibungkiri bahwasannya ketika kita berkolaborasi dengan dosen itu pasti ada masukan saran dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman dan tidak masalah metode penelitian ketika ke skin PKM RS ataupun riset ataupun PKM RE yang basisnya riset itu kalian akan menambah sebuah pengetahuan yang lebih luas lagi gitu lalu ikut di pemimpinnya BUMUS itu di tahun 2018 itu PKM PM yang judulnya TIGER tadi nah itu belum berkesempatan sampai PIMNAS namun Alhamdulillah sudah didanai nah dari situ saya banyak belajar sekali dari BUMUS dari teman-teman PKM Center di UM untuk mengembangkan yang lebih baik lagi terus di tahun kedua saya di situ mengajukan dua judul yang pertama itu eh di tahun selanjutnya saya mengajukan dua judul di situ ada PKM PKM dan PKM Riset nah PKM Riset dulu itu saya ikut pembimbingnya dari BUMUS namun belum didanai di situ karena proposalnya belum mumpuni mungkin nah ternyata saya ikut di anggota dari Sastra Fakultas Sastra itu didanai dan sampai PIMNAS mendapatkan mendali perunggu gitu terus di tahun selanjutnya saya ikut mengupload ataupun mensubmit dua proposal semuanya itu proposal PKM RSH yang satunya saya menjadi ketua dengan anggotanya Mas Haris yang satunya saya ikut anggota dari Fakultas Psikologi nah kebetulan keduanya juga didanai dan keduanya masuk PIMNAS di situ namun yang satunya belum rezeki mungkin karena belum izin dari Allah yang satunya belum mendapatkan medali yang sama Mas Haris yang satunya Alhamdulillah mendapatkan buat medali segitu seperti itu mungkin ada balikan dari yang bertanya monggo Mbak Moderator terima kasih banyak Mas Ilmi yang sudah menjawab terkait dengan PKM apa tadi yang ditanyakan yang diikuti Mas Ilmi Mas Ilmi tadi mengikuti PKM PM yang jenengan papar tadi dan begitu runtuh juga materi PKM PM yang sudah disampaikan begitu runtuh juga materi yang sudah disampaikan Mas Miftahul Ilmi tadi saya rasa Mbak Nurlaili Wahidah Fauziah apakah masih ada yang belum gimana ya belum puas Mbak siapa Mbak Hilda saya coba memberikan tambahan ya Mbak mas semua tolong membaca nanti saya akan kirimkan linknya kepada Ibu Kajur link-link panduan itu tolong dibaca sehingga semua ketentuan yang diwajibkan kayak lembar pengesahan tata cara unggah itu semuanya sudah dari sana jadi lembar pengesahan itu kalau tidak salah sekarang tidak pakai lembar pengesahan sebagaimana dulu ya Mas ada tanda tangan basah itu hanya sekali ya kalau tidak salah ya hanya satu itu dari dan ada daftar tahun ini masih ada ini daftar riwayat hidup dosen masih ada ya Mas masih ya daftar riwayat hidup dosen lalu ada tanda tangan yang ditanda tangani oleh dosen tentunya tanda tangan basah ya lalu yang terpenting itu adalah dosen pembimbing itu nanti harus masuk ke simlitap mas dan kemudian memberikan pengesahan persetujuan ya Mas ya persetujuan bukan pengesahan persetujuan itu dengan mengklik mengklik tombol yang sudah disiapkan dalam sistem di simlitap mas nah selanjutnya persetujuan itu akan dilakukan oleh WD3 dan oleh WR gitu sistemnya seperti itu nah itu semuanya ada dalam panduan tata cara teknisnya itu tolong diperhatikan kalau kami jelaskan disini rasanya tidak cukup ini waktunya Mbak Hilda ya Mbak Mas kalian jadi kami sampaikan secara umum 10 halaman itu selain sampul 10 halaman itu kalau tidak salah Mas Ilmi sudah mulai langsung masuk di bab 1 ya Mas Ilmi ya Mas Aris jadi 10 halaman itu kan mulai dari bab 1 sampai ke sampai ke lembar pengesahan seperti itu nah itu yang ada dalam panduan itu saja tambahan dari saya Maturnun saya kembalikan kepada Mbak Hilda terima kasih banyak Bumus atas tambahannya selanjutnya ada penanya lagi Ibu yang atas nama Rita Nurlayli dari 1B 2021 itu itu sampul saya jawab barusan sudah saya jawab barusan untuk membuat proposal apakah Mas sampul saya jawab barusan Mbak mungkin yang Vita Ayuning Tias ini yang perlu dilakukan apa di dijawab pengalaman Mas Ilmi sama Mas Aris silahkan saya bacakan pertanyaannya dulu saya dengan Vita Ayuning Tias Prodi BK ingin bertanya kepada Kak Ilmi ditunjukkan kepada Kak Ilmi apakah ada strategi tertentu yang Kakak lakukan dengan kelompok sehingga masuk kategori PIMNAS monggo Kak Ilmi bisa dijawab baik terima kasih kesempatannya nah yang pertama adalah niat niat disini adalah ketika pertama kali membuat proposal dengan tim bentuklah tim yang solid tim yang kompak dengan kalian semuanya tentunya didukung dengan dosen pembimbing yang sangat mensupport kalian nah disitu nanti di awal itu diniatkan seperti yang disautarakan oleh Bumus niat itu menjadi doa tersendiri ketika kita niatnya sampai pendanaan aja ya nanti akan sama Allah diberikan sampai pendanaan aja namun ketika kita berdoanya sampai PIMNAS kemungkinan kita bisa masuk di BIMNAS dan mendapatkan mendali seperti itu jadi yang pertama memang benar-benar diniatkan tidak hanya sekedar untuk misalnya ada tugas untuk membuat PKM nah jangan seperti itu kalian membuat PKM ini salah satunya sudah diberikan kesempatan oleh universitas untuk membuat PKM jadi benar-benar dimanfaatkan dengan baik diniatkan untuk membantu universitas atau perteguran tinggi dan meningkatkan skill keimuan kalian seperti itu itu saja sih terus ini kalau memang diniatkan ke PIMNAS jangan sungkan-sungkan berkonsultasi kepada dosen terkait dengan idenya karena tentunya pengetahuan dosen lebih tinggi daripada kita semuanya yang nantinya kontribusi pemikiran dosen sangat berpengaruh dengan ide yang kita tawarkan dan itu akan menjadi kemenarikan tersendiri seperti itu terima kasih oke saya nambahkan sedikit ini sebenarnya sudah dilakukan Mas Ilmi sama Mas Aris jadi begitu didanai sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing berbagi tugas jadi misalnya luaran itu apa saja kita mau ngapain aja ini buku panduan buku panduan bagian ini bagian ini siapa yang bikin itu harus tim itu harus selalu solid untuk bisa berbagi siapa bagian desain siapa bagian persuratan siapa bagian ini itu harus ada job desk yang jelas pembagiannya dan komitmen begitu dan memang pertemuannya gak bisa kemudian sebulan sekali kayaknya gak bisa itu karena antara pengumuman didanai sampai laporan evaluasi itu hanya berapa bulan Mas Ilmi Mas Aris tiga bulanan ya tiga bulanan nah itu waktu berkembang dengan cepat itu rasanya kalau kita diam itu gak bisa jadi kayaknya jadwal itu progresnya per minggu itu kalau saya tanya anak-anak PKM itu ya Pak perdomannya wismari materinnya wismari gimana komunikasi dengan mitra sudah bikin surat apa tidak nah ini sekalian ada pertanyaan ini Mbak Hilda dari Mas Rifai harus menggunakan MOU dengan mitra iya kalau PKM PM harus ya Mas ya ada surat pernyataan nah sampai bikin poster sampai bikin powerpoint untuk proses evaluasi itu semuanya harus dibagi itu tugasnya penyusulan laporan editing dan sebagainya itu rigid dan gak boleh ada yang nolak karena begitu di dana IPKM itu anugerah besar begitu gak ada ceritanya ngeluh ngeluh gak boleh menel jadi pembimbing itu memang harus mensupport terus dan menanyakan terus kalau saya biasanya andalan saya di grup saya tanyakan progres apa yang sudah didapat gimana dengan ini gimana dengan ini nanti pertemuan gimet setiap mungkin seminggu sekali dua minggu sekali begitu sekedar hanya say hello dan menanyakan progres karena apa kadang-kadang dosen itu harus neliti itu sampai maksudnya harus memeriksa itu sampai hal detail misalnya seperti yang pernah saya mas ilmi ya daftar pertanyaan yang akan diberikan itu diperiksa oleh dosen takutnya nanti gak sesuai antara tujuan dengan apa instrumen terus kemudian kisi-kisi produk nanti kalau misalnya bikin video storyboard produk apa skrip apa namanya skrip atau naskah skenario dari video yang akan dibuat itu anak-anak membuat maizah membuat tapi kita harus mantau misalnya ada adegan yang ada dialog yang kurang bagus ada yang ini dan ada yang kurang pas ada yang mungkin sara dan sebagainya itu harus benar-benar kita pantau jangan sampai kemudian sudah jadi moropa ini sudah jadi susah dan ngerepot untuk merevisi kalau saya itu biasanya saya saya kawalnya itu begitu langkah per langkah itu benar-benar dikawal nah itu mbak emas itu harus benar-benar sering berkomunikasi dengan dosennya dan dosennya jangan bosan-bosan gitu seperti itu Gih Maturnun itu tambahan dari saya mungkin ada mas Aris atau mas ilmi untuk tambahannya semoga mungkin ada dari mas Mika Aris atau Pak Iqbal mungkin kalau saya mendengarkan saja Mbak Ildia kesuai arahan yang sudah masuk PEMNAS mas Aris kita tambahan kalau dari saya mungkin ya itu tadi Mbak seperti yang saya paparkan bahwasannya untuk sampai ke PEMNAS atau untuk menjadi juara PEMNAS itu bukan nanti ketika kita pendanaan itu tapi mulai dari sekarang teman-teman jadi mulai dari sekarang silakan di eksplor idenya kemudian proposalnya dibaguskan tahapan penelitiannya silakan dirinci dengan jelas yang menandakan bahwasannya karena kalau proposalnya bagus mulai dari analisis masalah kemudian terkait dengan kajian teorinya sampai ke metode penelitian itu kan menandakan bahwasannya teman-teman itu siap dan itu kelihatan dari awal nanti kalau proposalnya itu bagus itu pasti nanti rata-rata kalau seumama dilihat reviewer ini pasti nanti sampai lolos sampai PEMNAS tapi nanti tergantung juga dari actionnya teman-teman tindakannya teman-teman ketika pelaksanaan dari implementasi penelitian pengabdian maupun pengembangan dari ide itu jadi mulai dari sekarang silakan dipersiapkan mumpung masih ada waktu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin karena nanti kalau udah kayak kami udah gak bisa ikut itu kayak waduh gak bisa ikut lagi padahal seru padahal ada ada dampaknya juga jadi banyak sekali pengalaman banyak sekali keterampilan-keterampilan yang kami peroleh dari pelaksanaan PKM seperti yang tadi di di apa ya di dalam pedoman itu ada kayak targetnya dari Kementibut seperti apa bahkan saat ini juga PKM itu kan juga dikaitkan dengan MPKM sehingga nanti ada ada nilainya kayak gitu ada nilai SKSnya juga itu sangat luar biasa sekali kalau dulu kan masih belum ada sekarang udah ada ada insentifnya juga ada uangnya juga untuk pelaksanaannya kemudian ada juga nilai SKSnya jadi teman-teman ya kalau menurut saya harus semangat karena dihargai dalam bentuk SKS juga maksudnya nanti jadi perguruan tinggi itu saja Mbak Hilda saya kembalikan lagi masih banyak atas penumpang luar biasa dari Mas Ilmi Mas Aris dan Masul Hati Pak Puntun saya berpindah zoom lagi karena ada kendala Pak Puntun sangat rumus mohon dimaklumi Mbak Tenopo monggo monggo ya inilah keunikan dari daring tiga pemakari tadi sekaligus menjawab dua penanyaan gak Ibu atas nama Vita Aring Tias dan Ahmad Rifai yang kesimpulannya itu untuk mencapai PKM sampai PIMNAS perlu kiranya kelompok berkontribusi lebih berkontribusi lebih untuk membuat proposal PKM sehingga proposal PKM itu kualitasnya benar-benar bagus sehingga mampu apa masuk ke PIMNAS dan layak begitu ya Bungus oke terima kasih banyak Bungus Mas Aris sama Mas Miktahul Ilmi yang sudah berkenan memberikan materi terima kasih banyak mohon maaf jika ada banyak kendala ataupun kesalahan baik disengaja maupun tidak dari kami dari kami Bungus Pak Iqbal Pak Aris dan seluruh peserta materi pada pagi hari ini manfaat bagi kita bagi kita semua amin 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 sebelum memasuki acara yang terakhir ada penutup sebelum memasuki penutupan saya akan mengumumkan lima peserta yang mendapatkan doorpress karena pertanyaan benar-benar menarik mereka benar-benar antusias untuk mengikuti pada pagi hari ini ada lima nama mahasiswa yang masuk ke dalam kategori benar-benarnya terbaik yang pertama ada Siti Musyarofah yang kedua ada Nurlayli Wahizah Fauziah yang ketiga ada Rita Nurlayli yang keempat ada Vita Ayuning Tias yang kelima ada Ahmad Rifai masing-masing peserta bisa menghubungi Ulfina peserta terbaik tadi bisa menghubungi Ulfina untuk pindah lanjut doorpress-nya terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan PKM pagi hari ini hingga siang hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa acara selanjutnya yakni penutup penutup acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa kepada Bapak Muhammad Iqbal Tawakal MPD waktu dan tempat kami persilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin Bumus Mas Ilmi dan Pak Aris Bu Ziyati mohon izin untuk berdoa untuk menutup kegiatan pada sejang hari ini kegiatan Tolapul Ilmi ini semoga diberikan barokah diberikan manfaat di hidup kita semoga semakin hari semakin bisa memberikan barokah dari PKM ini dan insyaallah barokah berbagi manfaat ini semoga menjadi bekal kita untuk menghadap Allah subhanallah Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Al-Fatih Maut wa'at 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 atas yakin alhamdulillah 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 Terima kasih Bumus, Mas Ilmi, dan Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bumus, Bapak Ibu dosen BK yang sudah berkenan join, Bapak Rektor, terutama Mas Miftahul Ilmi dan Mas Mega Aris, begitu juga Pak Iqbal sebagai pemateri. Semoga Bumus, Mas Miftahul Ilmi, dan Mas Aris bisa berkunjung ke Bojonegoreng. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini. Untuk seluruh peserta Zoom, terus berkarya dan berinovasi, jangan takut gagal karena kegagalan adalah buru terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih atas partisi pada pagi hari ini hingga siang hari ini pada acara pelatihan PKM dengan tema generat kreatif ide dan struktur PKM. Saya akhiri, saya selaku pembawa acara. Mohon undur diri jika ada salah kata maupun tindak laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makaturnun, Pak Iqbal, Makaturnun, Bu Zeti, Pak Rektor dan seluruh pimpinan, Bu Ulfina, Mbak Hilda, Bu Zeti, ini sambil dampingi ibunya. Saya mohon izin pamit undur diri. Ini berlanjut ada ujian daring. Ujian daring. Makaturnun, Mas Ilmi, Mas Aris, Makaturnun. Wonggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak. Saya juga undur diri, Mas Ilmi, Mas Aris, Mbak Hilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Disin undur diri, teman-teman, Bapak, Ibu. Terima kasih banyak. Semangat.